Pertempuran terjadi di wilayah dalam. Faktanya, Putri Huofeng menahan amarahnya. Dia bukan tandingan Qin Fei Yang. Dia pun bukan tandingan Serigala Bermata Putih. Kemudian, ketika orang gila itu muncul di Pulau Bango Putih, dia mengira orang gila itu tidak seberapa. Namun, ketika orang gila itu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dia menyadari bahwa dia tidak sebanding dengannya. Hal ini membuatnya merasa sangat frustrasi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lan Kirin tidak memberikan muka sedikitpun kepada kaum Feng, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan pihak lain sebagai samsak tinju. Dia mungkin tidak dapat mengalahkan Qin Fei Yang, tetapi dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkannya. Tentu saja. Dia juga ingin membuktikan bahwa dirinya tidak lemah. Namun, dia telah bertemu beberapa monster dan tidak punya pilihan lain. Ledakan. Hukum pelahap meraung, dan segel pelahap dari Ultimachi kelima menekan pemuda itu seperti gunung raksasa. Heh! Aku tahu kamu kuat! Pria muda itu memamerkan giginya. Diiringi dengan suara gemuruh binatang buas yang memekakkan telinga, seekor binatang buas besar muncul dari udara tipis. Binatang buas itu membawa kekuatan penghancur yang mengerikan dan melesat ke arah Deforseal. Hukum Penghancuran Daifuku bergumam. Ledakan. Kedua hukum tertinggi itu bertabrakan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Keduanya memiliki kultivasi dan ultimate yang sama, jadi wajar saja jika sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Namun, wajah Putri Huofeng dipenuhi dengan senyum kemenangan. Ini karena hukum terkuat yang dikuasainya bukan hanya hukum Defor. Saat aura mengerikan menyeruak keluar, hukum Defor dan jurus pamungkas kelima hukum karma diaktifkan secara bersamaan. Segel pelahap dan trate ilahi lima warna bagaikan dua artefak ilahi tertinggi yang memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Seperti yang rumor katakan, kamu telah menguasai dua ultimate. Tampaknya kekalahan Bing Ruoning bukan tanpa alasan. Pemuda itu menatap kedua ultimate dan menyipitkan matanya. Baguslah kau tahu. Putri Huofeng berkata dengan dingin. Saat dia melambaikan tangan putihnya, kedua ultimate menghancurkan langit dan menyerang pemuda itu. Haha. Hukum karma, hukum melahap. Seperti yang diharapkan dari putri klan Phoenix Api. Dibandingkan dengan Bing Ruoning, kau jauh lebih kuat. Namun, dihadapan seorang jenius yang tak tertandingi sepertiku, kau masih terlalu lemah. Pemuda itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kesombongannya tak terbatas. Setan kecil yang tak tertandingi. Ketika Daifuku mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tatapannya sedikit bergetar. Kaka, ada apa? Siaofu bertanya dengan curiga ketika dia menyadari perilaku aneh Daifuku. Terakhir kali, aku mendengar dari Patriark bahwa ada monster kecil yang lahir di klan Kilin Api. Orang ini masih sangat muda, tetapi dia tidak hanya telah menjadi penguasa puncak, dia juga telah menguasai hukum tertinggi. Daifuku berbisik. Serigala bermata putih di sampingnya juga mendengar kata-kata Daifuku dan bertanya dengan curiga, apa yang begitu mengerikan tentang hukum tertinggi? Kamu tidak tahu. Selain hukum tertinggi, menurut Patriark, monster kecil ini juga telah memahami kedalaman tertinggi. Kata Daifuku. Apa? Makna mendalam yang utama. Kali ini, bukan hanya Serigala bermata putih saja, bahkan Kinfei Yang dan Siaofu pun terkejut. Makna mendalam kelima dan makna mendalam tertinggi adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Karena makna mendalam yang hakiki merupakan suatu ambang batas. Jika Anda tidak melewati ambang ini, paling-paling Anda akan dianggap seorang jenius. Namun, begitu Anda melewati rintangan ini, Anda akan menjadi monster sejati yang tak tertandingi. Lebih-lebih lagi. Hanya mereka yang telah memahami makna mendalam tertinggilah yang layak menyandang gelar pakar tertinggi. Namun, memahami makna mendalam yang utama relatif sulit. Hukum tertinggi sudah sangat sulit dipahami, tetapi makna mendalam tertinggi bahkan lebih sulit lagi. Bisa dikatakan demikian. Bahkan makna mendalam tertinggi dari hukum biasa pun sangat sulit. Demikian pula. Jika seseorang dari generasi muda dapat memahami makna mendalam tertinggi dari sebuah hukum biasa, itu akan cukup baginya untuk disebut sebagai raja di antara rekan-rekannya. Dari sini dapat dibayangkan betapa beratnya beban makna mendalam itu. Serigala bermata putih itu kembali sadar dan berkata dengan nada bercanda, jika anak ini benar-benar monster tak tertandingi yang dikatakan leluhurmu, bukankah putrimu akan dirugikan? Ini karena meskipun pemuda ini hanya memahami makna mendalam tertinggi dari hukum biasa, dia masih dapat menghancurkan hukum karma dan hukum melahap. Walau hukum karma dan hukum melahap merupakan hukum tertinggi, Putri Huofeng belum memahami makna mendalam tertinggi. Hanya makna mendalam kelima saja tentu tidak bisa dibandingkan dengan makna mendalam tertinggi. Ketika saudara-saudara Daifuku mendengar ini, mereka terdiam menatap medan perang. Dalam sekejap mata, api surgawi, bakar para dewa dan iblis di dunia. Pemuda itu menunjuk ke langit, dan gelombang api yang tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya dan melesat ke awan. Seluruh langit dan bumi langsung berubah menjadi lautan api. Aura yang luas dan dahsyat menyebar di langit. Tidak bagus. Dia benar-benar telah memahami makna mendalam yang tertinggi. Mata Daifuku bergetar. Ki yang yang benar, berubahlah menjadi petir. Api surgawi, hancurkan para dewa dan setan. Pemuda itu diselimuti oleh cahaya ilahi, seolah-olah dewa telah turun. Saat suaranya jatuh, api surgawi turun dari langit, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan melesat ke arah teratai ilahi lima warna dan segel defor. Retakan. Dua makna mendalam kelima hancur di tempat. Meskipun Putri Huofeng dilindungi oleh domain Phoenix Api, serangan balik dari hancurnya makna mendalam menyebabkan kerusakan langsung pada tubuhnya. Dia segera memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Yang mulia. Daifuku melangkah maju dan menyelamatkannya. Mundur. Putri Huofeng berteriak. Daifuku membeku dan berhenti di kehampaan. Putri Huofeng berkata dengan suara rendah, jika aku membutuhkan perlindunganmu setiap kali aku dalam kesulitan, bukankah itu seperti yang dikatakan serigala bermata putih, bahwa aku adalah bunga di rumah kaca. Tetapi. Daifuku mengerutkan kening, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Bukankah ini alasan mengapa orang-orang Feng Api memintanya untuk mengikuti kita? Dan sekarang, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kesempatan untuk merangsang potensinya. Mengapa kita harus menghentikannya? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Hmm. Daifuku menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia tidak menyangka orang ini bisa mengetahuinya. Kamu harus percaya padanya. Untuk bisa memahami dua hukum tertinggi, bakatnya tidak kalah dengan siapapun. Namun, hidupnya terlalu damai. Di bawah perlindunganmu, dia tidak mengalami gangguan sedikitpun. Apa yang paling ia butuhkan sekarang adalah situasi putus asa antara hidup dan mati. Hanya dengan begitu potensi sejatinya dapat dirangsang dan dia dapat menembus batas. Selain itu, dia memiliki perlindungan dari domain phoenix api. Bahkan jika dia terkena api surgawi, hidupnya tidak akan terancam. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Huff. Daifuku menarik nafas dalam-dalam dan menatap Putri Huofeng, matanya penuh antisipasi. Api surgawi menghancurkan langit dan mengguncang surga. Rasa bahaya yang mematikan muncul dalam hatinya. Mata Putri Huofeng bergetar. Ia belum pernah merasakan keputus asaan seperti ini sebelumnya. Tubuh dan pikirannya tenggelam oleh rasa takut, bahkan bernapas pun terasa sulit. Jangan panik. Tenangkan diri, kosongkan tubuh dan pikiran Anda, dan temukan harapan dalam situasi putus asa. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar di benak Putri Huofeng. Mata Putri Huofeng bergetar. Dia segera menutup matanya dan berusaha sekuat tenaga melupakan segalanya. Hidup ini penuh dengan keputus asaan. Jika Anda terjebak dalam keputus asaan, hati Anda akan gelap. Jadi Anda harus mengatasi keputus asaan. Suara itu terus bergema di benak Putri Huofeng. Perlahan-lahan. Pikiran Putri Huofeng kosong. Ia bahkan lupa akan situasi berbahaya saat ini. Ekspresinya tenang, dan kulitnya yang berkilau dipenuhi cahaya redup. Ia sama menakjubkan dan menarik perhatiannya seperti peri. Ini. Saudara-saudara Daifuku memandang Putri Huofeng dengan heran. Menghadapi bahaya seperti itu, dia malah tenang. Seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Bagaimana dia melakukannya? Tetapi pada saat ini, mulut serigala bermata putih memperlihatkan senyuman yang tak kentara. Namun, sebagai seseorang yang tumbuh bersama serigala bermata putih, Qin Fei yang segera memperhatikan senyuman di mulut serigala bermata putih. Qin Fei yang diam-diam menganggapnya lucu. Orang ini pasti diam-diam membantu Putri Huofeng. Meski dia bilang tidak menyukainya, tubuh dan hatinya masih cukup jujur. Api surgawi bagaikan sambaran guntur ilahi, yang menyambar dengan agresif. Pikiran Putri Huofeng kosong, tubuh dan pikirannya murni. Langit dan bumi sebagai tungku, yang murni sebagai api. Menyembunyikan kemuliaan ilahi matahari, mengandung kebenaran langit dan bumi. Benda ini adalah api surgawi. Melihat api surgawi hendak turun, wajah cerah dan cantik Putri Huofeng tak kuasa menahan senyum. Langsung. Dia perlahan membuka matanya. Matanya bagaikan dua matahari yang terik, menyinari langit dan bumi. Wuih-wuih. Momen berikutnya. Angin dan awan berembus, langit dan bumi pun berubah warna. Langit yang tadinya tertutupi oleh hukum api milik pemuda itu muncul kembali. Dalam sekejap, hukum itu telah menguasai separuh langit, menyaingi hukum api milik pemuda itu. Ini. Ekspresi pemuda itu bingung, penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia benar-benar memahami kedalaman tertinggi dari hukum api. Api surgawi, bakar para dewa dan iblis di dunia. Api surgawi, hancurkan para dewa dan iblis. Putri Huofeng berbicara. Mengambil langkah maju, dia menghindari api surgawi yang datang ke arahnya. Mengikuti dengan saksama. Dengan lambayan tangannya, seberkas api surgawi merobek langit dan turun dari langit, meledak ke arah api surgawi pemuda itu. Ledakan. Dua garis api surgawi bertabrakan dengan suara keras, dan aura penghancur segera melonjak ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Daifuku melambaikan tangannya, dan hukum ruang dan waktu muncul, mengembun menjadi penghalang tak terlihat, menghalangi aura luar. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dia benar-benar tidak menyangka kalau sang putri sulung mampu memahami ilmu pengetahuan agung dalam keadaan seperti ini. Meskipun kedalaman tertinggi dari hukum api tidak dapat dibandingkan dengan kedalaman tertinggi dari hukum terkuat, gerakan ini tidak diragukan lagi telah merangsang potensi sang putri tertua, yang memungkinkannya untuk berhasil menerobos dirinya sendiri. Ini adalah awal yang baik. Lebih-lebih lagi. Kekuatan makhluk agung manapun tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, putri tertua sudah menjadi seorang jenius sejati dari suku Feng, orang nomor satu di generasi muda suku Feng. Orang-orang seperti Bing Ruoning hanya bisa mengaguminya di masa mendatang. Sudah saatnya bagiku untuk melakukan serangan balik. Cahaya dingin bersinar di mata putri Huo Feng, dan tingkat kelima dari hukum melahap dan tingkat tertinggi dari hukum api diaktifkan pada saat yang bersamaan. Saat ini dirinya bagaikan bintang terang, sangat menyelaukan, bahkan pemuda di seberangnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terpana. Berhenti, berhenti, pertarungan ini dianggap kemenanganmu. Pemuda itu mendesah tak berdaya dan melambaikan tangannya. Dianggap sebagai kemenanganku. Putri Huo Feng mengangkat alisnya. Situasi saat ini jelas berat sebelah, jadi mengapa dia mengatakan bahwa dia menang. Seolah-olah dia membiarkannya menang. Ketiga hukum mendalam itu jatuh, langsung menenggelamkan pemuda itu. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi daya saingmu mengesankan. Serigala bermata putih membencinya. 3612 Siapa yang tidak punya keinginan untuk menang? Mari kita bicara tentangmu. Keinginanmu untuk menang bahkan lebih besar darinya. Tapi Serigala bermata putih, bocah nakal, kau sungguh hebat. Kau sebenarnya membantunya secara diam-diam. Kin Feiyang mencibir. Membantunya. Jangan bicara omong kosong. Buat apa aku menolongnya. Jangan memfitnah ketidak bersalahanku. Serigala bermata putih mendengus dingin. Ya, ya, ya. Kin Feiyang mengangguk. Masih keras kepala menolak mengakuinya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Kaka, kamu hebat sekali. Putri Huofeng keluar dari area dalam dan menutup domain Phoenix Api. Dia tampak sedikit lebih tua. Pyroteknik glow segera naik dan tertawa. Tentu saja. Putri Huofeng tanpa sadar melirik Serigala bermata putih dan berkata dengan bangga. Tindakan bawah sadarnya ini secara langsung menegaskan bahwa orang yang diam-diam menolongnya adalah Serigala bermata putih. Melihatnya, Kin Feiyang tidak mengatakan apa-apa dan menatap ke area dalam. Debu dan asap menghilang. Pemuda itu muncul, tetapi dia tidak terluka. Karena ada penghalang merah menyala di sekelilingnya saat ini. Daifuku berbisik, ini adalah teknik terlarang klan Kirin, domain Kirin. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya tidak ada satupun klan di daerah terlarang yang mudah diprovokasi. Kata-kata ini sarkastis. Daifuku menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika orang lain, teknik terlarang ini memang tak terkalahkan. Namun di depan Kin Feiyang, si kecil ini, itu tidak ada artinya. Karena bahkan teknik super terlarang milik naga api tidak dapat melukai Kin Feiyang. Teknik terlarang yang sangat hebat sudah menjadi teknik terlarang yang sebenarnya. Kecuali untuk senjata ilahi berdaulat, itu bisa menghancurkan segalanya. Putri Huofeng menatap pemuda itu lagi. Dia menatap Putri Huofeng dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Tiba-tiba, dia menutup domain Kirin dan melangkah di depan Putri Huofeng. Dia tersenyum dan berkata, Wu, R, aku menyukaimu. Tolong jadilah pacarku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Apa-apaan? Putri Huofeng tercengang. Saudara Daifuku, Kin Feiyang, serigala bermata putih, dan cahaya piroteknik juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia mengaku di tengah pertengkaran? Langsung sekali. Ketika Kin Feiyang tersadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik orang yang tidak tahu terima kasih itu dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa ekspresi orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak sedap dipandang saat ini. Menarik. Tiba-tiba, seorang pesaing cinta muncul entah dari mana. Mari kita lihat apakah Anda masih ingin berpura-pura sekarang. Kamu gila. Putri Huofeng bereaksi dan langsung melotot ke arah pemuda itu. Kamu marah. Toto, tidak. Perkenalkan, nama saya Kiyu. Saya seorang jenius tak tertandingi dari klan Kirin Api. Aku adalah seorang jenius kecil dari klan Kirin dan kau adalah putri dari klan Feng, jadi kita adalah pasangan yang serasi. Kiyu menatapnya dengan kagum. Enyah. Wajah Putri Huofeng menjadi gelap. Jenius kecil. Pasangan yang sempurna. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malus seperti itu. Jangan terlalu dingin. Meskipun kedua klan kami selalu memiliki dendam, hal itu tidak memengaruhi hubungan kami. Lagi pula, jika kita benar-benar menikah, itu juga bisa meredakan pertikaian antara kedua klan kita. Setan kecil Kiyu tertawa nakal. Tidak perlu. Putri Phoenix Api memalingkan mukanya. Ia merasa jengkel hanya dengan melihatnya. Kiyu, jangan bercanda. Ini tidak sopan terhadap putri klan Phoenix Api. Daifuku mengangkat alisnya. Aku tidak bercanda. Aku serius. Saya sungguh menyukainya. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan meminta ketua klan untuk melamar orang Feng sekarang. Kata Kiyu. Mengajukan lamaran. Mulut Daifuku berkedut. Apa anak ini gila? Dia akan melamarku bahkan sebelum mereka memulainya. Serigala bermata putih tiba-tiba bertanya, Daifuku, dilihat dari reaksimu tadi, sepertinya kau mengenal si jenius kecil ini. Kinfei yang tercengang saat mendengar itu. Dia melirik Serigala bermata putih dengan geli. Kau tidak bisa duduk diam lagi, kan? Daifuku juga tercengang. Dia melirik Kiyu dan mengangguk. Aku memang mengenalnya, tetapi ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Menurut pemimpin klan, klan Kirin Api menganggapnya sebagai pilar masa depan mereka dan telah melindunginya dengan hati-hati. Sepertinya aku cukup terkenal. Tapi tidak ada cara lain. Sulit bagi orang yang berbakat dan tampan seperti saya untuk tidak dikenal. Singkatnya, menjadi terlalu menonjol juga merupakan semacam masalah. Kiyu tertawa bangga. Saya yakin. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Akhirnya, aku melihat lelaki yang lebih narsis dan tak tahu malu daripada Serigala bermata putih. Karena kamu sudah yakin, maka setujulah untuk menikah denganku. Lagi pula, lihatlah dunia ini. Selain aku, siapa lagi yang layak untukmu? Kiyu memamerkan giginya. Jangan coba-coba. Pyroteknik Glow melotot ke arah Kiyu. Kenapa dia begitu menyebalkan? Apakah aku? Jika aku benar-benar memaksakan keberuntunganku dan mulai merebutmu, tunggu saja. Siapa kamu? Siapa kamu berani menyela? Kiyu mengangkat alisnya dan menatap Pyroteknik Glow dengan jijik. Ketika Huo Zihui mendengar ini, dia langsung marah. Daifuku menghentikan Pyroteknik Glow dan berkata sambil tersenyum, sebagai anggota klan Kirin, kamu sebenarnya tidak mengenal pangeranku. Pangeranku benar-benar lucu. Pangerannya. Kiyu sedikit tertegun dan berkata dengan heran, apakah dia saudara laki-laki Wu, R, Pyroteknik Glow? Ya. Daifuku mengangguk. Kiyu segera menatap cahaya Pyroteknik dan berkata sambil tersenyum minta maaf, maafkan aku, calon kakak iparku, aku buta. Siapa yang bisa menerimamu sebagai saudara iparku? Apakah kamu punya rasa malu? Apakah semua anggota klan Kirin api sepertimu? Cahaya Pyroteknik mencibir. Tatapan mata Kiyu berubah dingin dan dia berkata sambil tersenyum, kakak ipar, sebaiknya keberhati-hati dengan ucapanmu. Jika anggota klanku mendengar ucapan seperti itu, aku khawatir akan datangnya malapetaka. Takut padamu. Cahaya Pyroteknik mencibir. Haha. Calon kakak iparku sungguh pemberani. Kiyu tertawa. Meskipun demikian, ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Kinfe yang melirik Serigala Bermata Putih. Ketika Serigala Bermata Putih berbicara, dia mengira Serigala Bermata Putih akan bergerak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Serigala itu akan tetap diam. Dia bahkan bersikap seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan tidak peduli. Apa yang dipikirkan orang ini? Kalau dia suka, lakukan saja. Ngapain memaksakan diri? Apa yang sedang kamu lihat? Ini urusan mereka. Apa hubungannya denganku? Serigala Bermata Putih menyadari tatapan Kinfe yang dan langsung melotot ke arahnya. Melihat sikap Serigala Bermata Putih, Kinfe yang tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Apakah selama ini dia benar-benar salah paham terhadap Serigala Bermata Putih? Apakah dia benar-benar tidak menyukai Putri Huofeng? Dia tidak mengerti. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap Kiyu dan berkata sambil tersenyum tipis, Kiyu, benar. Ya. Kiyu menganggup dan menoleh ke arah Kinfe yang. Ia berkata sambil tersenyum, Kinfe yang, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kau menyanjungku, dibandingkan dengan Pangeran Ki, aku masih jauh tertinggal. Kinfe yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Lihat, lihat, lihat. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya sendiri. Kiyu tertawa. Kinfe yang mengangkat alisnya sedikit. Orang ini tampaknya agak terlalu sombong, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum, Baru saja, saya mendengar dari Pangeran Ki bahwa hanya Serigala Bermata Putih dan saya yang dapat memasuki area dalam. Bolehkah saya bertanya apa artinya itu? Aku hanya bilang kau tahu batas kemampuanmu sendiri. Bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi begitu bodoh? Aku membiarkanmu dan Serigala Bermata Putih masuk agar kalian bisa melihat kengerian arus dingin di area dalam sehingga kalian bisa mundur. Kiyu mencibir. Bodoh. Saudara-saudara Daifuku, Putri Huofeng, dan cahaya piroteknik semuanya memandang Kiyu dengan heran. Apakah orang ini tidak tahu rencana Kinfei Yang? Beraninya dia memprovokasi dia lagi dan lagi di depan umum. Jejak niat membunuh tampak di mata Serigala Bermata Putih. Dia jelas-jelas sedang mencari kematian. Kinfei Yang menatap Kiyu dan berkata sambil tersenyum, Begitu ya. Sepertinya aku benar-benar bodoh. Kupikir kau akan menyangkalnya. Aku tidak menyangka kau akan mengakuinya secepat itu. Bagus, bagus. Kau sangat bijaksana. Kiyu menganggup dan memujinya. Kinfei Yang terkekeh dan menatap Kiyu. Ia berkata, Karena aku mengakui kebodohanku sendiri. Pangeran Ki, mengapa kau tidak memberitahuku dari mana datangnya keberanianmu untuk bersikap sombong seperti itu? Saudara Daifuku merasakan hawa dingin di hati mereka. Ada niat membunuh yang tersembunyi di balik senyuman itu. Pyroteknik Glow juga segera melipat tangannya, siap menikmati pertunjukan yang bagus. Kiyu sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Kinfei Yang tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Mungkin kau akan mengatakan padaku bahwa keberanianmu berasal dari klan Kirin di belakangmu. Tentu saja, memang benar bahwa dengan tanah suci Kirin di belakangmu, kau berhak untuk bersikap sombong. Tapi menurutku, keberanianmu berasal dari ketidaktahuanmu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Wajah Kiyu menjadi gelap. Kinfei Yang tersenyum perlahan dan berkata, Tahukah kamu berapa banyak orang yang bersikap sombong di hadapanku? Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah diinjak-injak di bawah kakiku? Aku tidak suka membuat masalah, dan aku tidak ingin mempermasalahkannya. Namun, ada satu premis, yaitu saling menghormati. Namun, sekarang, aku tidak melihat rasa hormat dalam dirimu. Haha. Kamu benar-benar sombong. Mendengar ini, Kiyu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tidak. Saya bersikap sopan. Tetapi ada batasnya untuk segalanya. Jika batas ini dilampaui, maka itu tidak dapat dimaafkan. Saat suara Kinfei Yang jatuh, cahaya dingin langsung muncul di matanya. Semua orang mengira Kinfei Yang akan menyerang, tetapi Kinfei Yang menangkap serigala bermata putih dan melemparkannya ke arah Kiyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata serigala bermata putih dengan marah. Kamu terlalu rendah hati sekarang. Ini bukan karaktermu. Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya. Serigala bermata putih itu mengomel dengan marah. Sialan, bukankah kau selalu mengeluh kalau aku telah menyusahkanmu? Sekarang tidak apa-apa. Kau boleh membuat masalah. Kinfei Yang tertawa. Jelas sekali, kamu terlalu malas untuk melakukannya. Serigala bermata putih mendengus dingin di dalam hatinya, menatap Kiyu, dan tertawa, sombong, kan? Baiklah, sekarang aku akan biarkan kau merasakan harga dari kesombonganmu. Setelah itu dia menamparkan dengan cakarnya. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin bersinar di mata Kiyu, dan dia melayangkan pukulan. Dia akan melawan serigala bermata putih secara langsung. Pyroteknik glow tercengang. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Bangau Putih? Ledakan. Diiringi suara ledakan keras, kekuatan mengerikan dan tubuh fisik serigala bermata putih itu benar-benar menghancurkan Kiyu. Kiyu terpental di tempat, lengannya hancur, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Apa? Kiyu terkejut, sungguh kekuatan yang mengerikan. Seekor semut berani melompat di depan kita. Kalian benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Serigala bermata putih melangkah maju, mengaktifkan momen waktu, dan langsung muncul di belakang Kiyu, dan menebas dengan cakarnya. 3613 Sangat cepat. Inilah misteri tertinggi hukum waktu. Desas-desus itu benar. Raja serigala bersayap emas bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ratusan orang dan binatang buas yang mengelilingi Kinfei yang semuanya terkejut dan ketakutan. Ledakan. Menghadapi kecepatan mengerikan serigala bermata putih, Kiyu sama sekali tidak mampu bereaksi. Ia terpental di tempat, berdarah-darah. Beraninya kau menyebut dirimu monster yang tak tertandingi dengan kekuatan yang sangat kecil. Kinzi kecil bilang kamu bodoh. Itu pujian. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Dia mencengkeram udara dengan cakarnya, dan kekosongan dalam radius jutaan mil segera runtuh, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Dengan aura yang merusak, tangan itu menghantam Kiyu. Dengan ledakan keras lainnya, Kiyu menghantam gletser di bawah seperti meteorit. Misteri tertinggi hukum waktu dan ruang. Mata semua orang bergetar. Ini benar-benar monster yang tak tertandingi. Di hadapan Raja Serigala bersayap emas, Kiyu hanyalah sebuah lelucon. Bagus sekali. Pyrotechnic Glow tak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan dengan keras. Dia akhirnya bisa melampiaskan kekesalan yang telah terpendam dalam hatinya. Yang mulia. Daifuku menatap Pyrotechnic Glow. Apa? Sejujurnya, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Wajah Pyrotechnic Glow penuh dengan Sadenfrude. Daifuku tersenyum pahit dan berkata, Aku tahu kamu merasa dirugikan, tetapi kamu berbeda dari Kinfei yang dan yang lainnya. Kamu adalah pangeran dari Klan Feng. Kamu tidak bisa menunjukkan apapun. Bagaimana bisa ada begitu banyak tabu? Lagipula, dia datang untuk mempermalukanku terlebih dahulu. Cahaya Pyrotechnic mendengus dingin. Daifuku tampak tak berdaya. Tapi tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Putri Huofeng, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Karena dia mendapati bahwa cara Putri pertama memandang Serigala bermata putih tampak sedikit berbeda. Desir. Serigala bermata putih mengaktifkan momentary time lagi dan mendarat di depan Kiyu. Dia menginjak kepala Kiyu dan menekannya ke tanah. Dia mencibir dan berkata, Ini pertama kalinya aku melihat monster yang begitu lemah. Bajingan. Kiyu meraum dan berteriak, Jangan hanya menonton. Keluar dan bunuh dia. Hem. Serigala bermata putih itu terkejut. Ia mengamati sekelilingnya. Apakah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat beberapa sosok muncul di kehampaan tak jauh dari sana. Totalnya ada sembilan orang. Ada pria dan wanita, semuanya muda. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam dominator. Itu mereka. Daifuku. Kinfei yang penasaran mengamati sembilan orang itu. Kultivasi mereka tidak buruk, tetapi tatapan mata mereka yang memandang rendah segala sesuatu di dunia membuatnya merasa tidak nyaman. Daifuku berbisik, ada total sepuluh ras dalam ras kilin. Mereka adalah para pangeran dan putri dari berbagai ras. Begitu banyak. Kinfei yang terkejut. Hem. Kilin api merupakan pemimpinnya, diikuti oleh kilin darah, kilin tanah, kilin emas, kilin air, kilin kayu, kilin tinta, kilin angin, kilin salju, dan kilin guntur. Daifuku menjelaskan secara rahasia. Itu sedikit di luar imajinasiku. Kinfei yang tercengang. Ini tidak kalah dengan naga. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di benaknya dan dia bertanya, bagaimana dengan kilin giok putih? Daifuku berkata, secara tegas, kilin giok putih adalah mutasi, jadi tidak dianggap sebagai bagian dari ras kilin. Selain itu, ras kilin memandang rendah kilin giok putih yang bermutasi. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk tanda mengerti, lalu mengerutkan kening dan berkata, hanya karena itu mutasi, mereka meremehkannya. Tentu saja. Bagaimanapun, itu bukan garis keturunan kilin yang ortodoks. Daifuku mengangguk. Menarik. Sudut mulut Kinfei yang terangkat sedikit. Lihatlah ke bawah, kan? Di masa depan, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan kilin giok putih. Karena dia memiliki kilin giok putih di sampingnya. Sebagai mitra terpentingnya, dia tentu harus membuktikan reputasi white jade kilin. Bunuh dia. Kiyu Mraung. Sembilan orang yang berdiri di area dalam segera mengaktifkan hukum mendalam mereka. Kinfei yang menemukan bahwa masing-masing orang ini telah menguasai jenis hukum tertinggi. Namun, dia tidak melihat hukum-hukum agung yang mendalam. Tanpa adanya hukum-hukum agung yang mendalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak. Sekalipun mereka memiliki hukum mendalam yang agung, kesembilan orang ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan serigala bermata putih. Hukum-hukum mendalam yang paling utama dari lima hukum yang paling utama, apakah itu sebuah lelucon bagi mereka? Beraninya kau menyinggung kekuatan dewa klan kilin, kau benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Sembilan orang itu meraung, dan semua hukum yang mendalam tiba-tiba berubah menjadi banjir dan menyerang serigala bermata putih. Tak peduli berapapun jumlahnya, mereka tetap saja semut. Serigala bermata putih berkata dengan penuh kuasa. Dengan lambayan cakarnya, dewa penghancur muncul, berdiri dengan gagah di langit, dan meninju. Gemuruh Disertai suara yang memekakan telinga, seluruh hukum dan kekuatan magis yang mendalam langsung musnah. Apa? Hukum kehancuran yang paling mendalam. Monster macam apa ini? Bukan hanya ratusan orang dan binatang, bahkan sembilan pangeran dan putri klan kilin pun terkejut. Hati pyroteknik gelau bergetar, dan dia bergumam, Kakak, tiba-tiba aku menyadari bahwa kakak Wolf adalah pasangan yang cocok untukmu. Pipi putri Huofeng memerah, dia mengangkat lengannya dengan marah, memukul kepala pyroteknik gelau, dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Benar-benar. Lihatlah saudara serigala, begitu mendominasi. Meskipun dia biasanya sedikit jahat, dia sebenarnya baik. Pyroteknik gelau menundukkan kepalanya, merasa diperlakukan salah. Kamu masih membicarakannya. Putri Huofeng berteriak dengan marah. Pyroteknik gelau mengecilkan kepalanya dan menoleh menatap saudara-saudara Daifuku. Yang mulia, Anda tidak bisa bercanda tentang ini. Daifuku berkata melalui telepati. Saya tidak bercanda. Tidakkah kau menyadari bahwa suster sebenarnya tertarik pada saudara serigala? Kata cahaya pyroteknik secara diam-diam. Kamu masih membicarakannya. Wajah Daifuku juga menjadi gelap, dan dia menatap pyroteknik gelau, lalu melihat ke bawah ke White Eye Wolf di bawahnya. Sejujurnya, kekuatan White Eye Wolf sungguh menakjubkan. Namun, bagaimanapun, itu hanya seekor serigala, dan kekuatan garis keturunannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang-orang Feng. Dalam sekejap mata, Dewa Kehancuran menghancurkan semua hukum mendalam dan langsung menyerbu ke area dalam. Sembilan Pangeran dan Putri Klan Kirin tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Berdengung. Hampir pada waktu yang bersamaan. Sebuah domain muncul di sekitar mereka. Ini adalah domain Kirin. Ledakan. Dewa Kehancuran menyerang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Pada saat yang sama. Kiyu yang berada di bawah kaki serigala bermata putih pun ikut terbakar, dan muncullah domain Kirin berwarna merah menyala. Serigala bermata putih mundur beberapa langkah, menatap domain Kirin pada kesepuluh orang itu, dan tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Kiyu bangkit dan menatap serigala bermata putih, matanya berkilat penuh niat membunuh, dan mencibir. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau menghancurkan domain Kirin kami? Pyroteknik gelau berkata, Saudara serigala, jangan takut, wilayah Kirin membutuhkan vitalitas sebagai harga, habisi mereka perlahan-lahan sampai mati. Kaka Ipar, kau sedang mencari kematian. Kiyu menatap cahaya pyroteknik, tatapannya dingin dan tajam. Hukum api tertinggi diaktifkan, dan api surgawi muncul, menyerang cahaya pyroteknik dengan ganas. Daifuku mengangkat alisnya dan mengaktifkan hukum tertinggi waktu dan ruang. Pecahan kristal es meraung seperti aliran air, dan api surgawi pun musnah di tempat. Kemudian, Daifuku menatap Kiyu dan berkata dengan aura pembunuh, ini adalah yang terakhir kalinya, jika keberani menyerang yang mulia lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuhmu di tempat. Hem. Kiyu mendengus, menatap sembilan orang di area dalam, dan berteriak, bunuh serigala bodoh ini, beritahu dia harga yang harus dibayar untuk memprovokasi klan Kirin. Sembilan orang itu mengangguk. Semua hukum dan hukum yang mendalam diaktifkan dan dengan aura pembunuh yang mengerikan, mereka menyerang serigala bermata putih. Kindage, kamu tidak akan membantu. Cahaya pyroteknik memandang Kinfei Yang dan bertanya. Membantu. Kinfei Yang tidak dapat menahan tawa, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau terlalu meremehkan kakak serigalamu. Bisakah wilayah Kirin saja menahannya? Hem. Pyroteknik glow terkejut. Serigala bermata putih meliriki Yu dan sembilan orang lainnya, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, bolehkah aku berbuat sesukaku? Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. He he. Serigala bermata putih itu tersenyum ganas, dan dengan lambayan tangannya, hukum tertinggi ruang dan waktu diaktifkan, menghancurkan hukum dan hukum mendalam milik Yu dan yang lainnya. Kemudian, bayangan binatang emas meraung keluar, setinggi langit, seperti binatang suci yang turun ke bumi. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa takut dari lubuk hati mereka. Apa ini? Mengapa orang tua ini pun bisa merasakan penindasan? Daifuku terkejut. Bukan hanya Daifuku, bahkan Xiaofu, Putri Huofeng, Pyroteknik glow, dan Kiyu pun merasakan hal yang sama. Penindasan ini tampaknya berasal dari kekuatan garis keturunan. Hem. Tiba-tiba. Mereka memperhatikan binatang buas di belakang mereka dan mendapati bahwa binatang buas itu sudah merangkak di tanah sambil menggigil. Mengapa ini terjadi? Seolah-olah penguasa segala binatang sedang berdiri di hadapanku. Binatang-binatang buas ini meraung di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin merangkak di tanah, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri. Bayangan binatang emas itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, hampir mencekik mereka. Daifuku mengalihkan pandangannya dan menatap bayangan binatang emas itu. Pada saat ini, bahkan dia memiliki keinginan yang kuat untuk berlutut di tanah dan menyembahnya. Dalam benaknya, sebuah pikiran yang mengerikan muncul. Mungkinkah kekuatan garis keturunan Raja Serigala bersayap emas tidak kalah dengan orang Feng? Mungkin bahkan di atas orang Feng? Tidak. Benar-benar mustahil. Bagaimana bisa ada kekuatan garis keturunan yang melampaui orang Feng? Namun, Serigala bermata putih menutup mata terhadap semua ini. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kiyu, sambil menyeringai, iblis kecil yang tak tertandingi, kan? Sekarang, aku akan melemparkanmu ke jurang dan membuatmu menyesal telah memprovokasi kami selama sisa hidupmu. Telanjanglah. Dengan raungan Serigala bermata putih, kemampuan ketiga jiwa perang diaktifkan. Kemampuan ilahi bawaan yang ketiga adalah kemampuan untuk menghapus hukum. Itu benar. Ia ingin melucuti hukum api kiyu. Tidak. Ia ingin melucuti semua hukum kiyu, membuatnya merasa putus asa dan sakit. Dengan kedatangan aura yang dahsyat, kiyu tiba-tiba merasakan kekuatan berbagai hukum keluar dari tubuhnya secara tak terkendali. Apa ini? Raja Serigala bersayap emas, mohon tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, terdengar teriakan dari zona pembantaian. Sebelum suara itu menghilang, seorang wanita tua berjubah merah menyala muncul di udara bagai kilat. Wajahnya yang keriput penuh dengan kecemasan. Kiyu Ying. Dikatakan bahwa dia adalah wali kiyu. Pupil mata Daifuku mengecil. Penjaga kiyu. Qin Feiyang sedikit terkejut dan bertanya, apakah dia yang disebut pengikut? Ya. Daifuku menganggup dan berkata, dia tidak lebih lemah dariku. Lalu apa? Qin Feiyang tersenyum tipis dan melangkah maju di depan Kiyu Ying. Kiyu Ying berhenti dan buru-buru berkata, Qin Feiyang, ini salah paham. Tolong minta Raja Serigala bersayap emas untuk berhenti. 3614. Dengan kedatangan Qiyu Ying, apakah dia akan menyerah? Putri Huofeng mengerutkan kening. Seharusnya begitu. Bagaimanapun, Qiyu Ying adalah pelindung Kiyu dan saat ini adalah orang terkuat di sini. Dia dapat sepenuhnya mewakili klan Kirin. Qin Feiyang masih harus memberikan mukanya. Daifuku berbisik. Namun, tanpa menunggu mereka menyelesaikan perkataan mereka, Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh, Qiyu telah memprovokasi kita berkali-kali tanpa rasa bersalah. Bisakah kalian melupakan kesalahpahaman ini begitu saja? Putri Huofeng dan Daifuku mendengar ini dan saling memandang. Mereka tidak menyangka dia begitu mendominasi. Dia memang Qin Feiyang. Sekalipun para tetua klan Kirin datang, dia tidak memberi mereka muka apapun. Wajah Qiyu Ying juga sedikit tenggelam, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Klan Kirin adalah penguasa daerah terlarang. Bahkan para naga dan orang-orang Feng harus memberi mereka muka, apalagi manusia biasa. Ini benar-benar menantang martabat mereka sebagai penguasa daerah terlarang. Serigala bermata putih tentu saja tidak akan berhenti. Selama ini selalu melanggar hukum. Apakah ini akan berhenti karena kedatangan Qiyu Ying? Tentu saja tidak. Namun, banyak orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan serigala bermata putih. Qiyu Ying berkata dengan suara berat, Qin Feiyang, jangan pergi terlalu jauh. Kita tidak berada di luar sekarang. Kita berada di gletser kematian, wilayah klan Kirinku. Saya tahu, Anda tidak perlu mengingatkan saya secara khusus. Qin Feiyang tersenyum tipis. Jika bukan karena mereka berada di gletser kematian, provokasi Qiyu tidak akan semudah merampas kekuatan hukumnya. Dia akan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Qiyu Ying mendengar ini dan mengepalkan tangannya erat-erat. Hukum saya. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Hentikan. Qiyu meraung ngeri. Namun serigala bermata putih pura-pura tidak mendengarnya. Melihat ini, Qiyu Ying tidak dapat menahannya lagi. Ledakan. Aura mengerikan meletus saat kekuatan tiga hukum besar meraung. Itu adalah hukum api, hukum guntur, dan salah satu hukum alam yang paling kuat, hukum kematian. Karena kau memberikan wajah klan Kilin kepadaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Saat suara Qiyu Ying jatuh, tiga hukum agung membumbung tinggi ke langit. Tiga makna mendalam agung terungkap, memancarkan kekuatan ilahi penghancur dunia. Jadi, kamu telah memahami tiga makna mendalam. Tidak heran kamu begitu sombong. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Kamu yang memintanya. Qiyu Ying berkata dengan dingin. Tiga makna mendalam tertinggi miliknya langsung melesat ke arah Qin Fei Yang dengan aura yang meluap. Langit dan bumi bergetar tanpa sadar. Itu saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hukum karma dan hukum kehancuran, dua kedalaman tertinggi, muncul entah dari mana dan menghancurkan apapun yang ada di jalan mereka. Diiringi suara ledakan keras, hukum petir dan hukum api hancur di tempat. Kemudian, dua ilmu pengetahuan tertinggi melesat ke arah hukum kematian milik Qiyu Ying. Suara keras lainnya terdengar. Bagaimana mungkin seorang ahli hukum kematian tertinggi dapat menahan dua ahli hukum kematian tertinggi? Ia segera runtuh dalam kehampaan. Kemudian, dua kedalaman tertinggi menyerang Qiyu Ying. Hukum karma dan hukum kehancuran memang sekuat yang dikatakan rumor. Wajah Qiyu Ying menjadi gelap. Dia belum pernah melihat kekuatan Qin Fei Yang dengan matanya sendiri sebelumnya. Dia hanya mendengar satu atau dua hal. Awalnya dia pikir itu agak berlebihan. Bagaimana mungkin manusia memahami dua kedalaman tertinggi di usia semuda itu? Tetapi dia tidak menyangka rumor itu benar. Qin Fei Yang saat ini telah menjadi ahli utama yang bahkan zona terlarang tidak dapat mengabaikannya. Ledakan. Tepat saat kedua kekuatan utama itu hendak menyerang, Qiyu Ying mengaktifkan domain kilin dan memblokir kedua kekuatan utama itu. Kemudian, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Senjata Dewa Penguasa. Itu benar. Aura yang keluar dari tubuh Qiyu Ying adalah aura senjata ilahi penguasa. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Matanya memancarkan niat membunuh saat dia menatap Qiyu Ying dan berkata, Apakah kamu yakin ingin mengaktifkan senjata ilahi penguasa? Qiyu Ying menatap mata Qin Fei Yang dan tak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Seolah-olah ada iblis yang mengerikan akan bangkit. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia menoleh untuk melihat Qiyu yang sedang kesakitan. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Jika dia tidak mengaktifkan senjata ilahi penguasa, bagaimana dia bisa menyelamatkan yang mulia? Lebih-lebih lagi. Bahkan jika dia mengaktifkan senjata Dewa Penguasa, itu tidak akan berguna. Karena dia hanya membawa satu senjata Dewa Penguasa. Saudara Qin, harap tenang. Tiba-tiba, terdengar suara tawa serak. Seorang lelaki tua berjanggut putih melangkah di udara dan mendarat di samping Qiyu Ying. Itu kamu. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Orang ini adalah pendongeng dari Tia Bode. Itu aku. Pria tua berjanggut putih itu menganggup dan tersenyum. Qin Fei Yang mengamati lelaki tua berjanggut putih itu dari atas ke bawah selama beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Aku kira kamu bukan orang biasa, tapi aku tidak menyangka kamu berasal dari klan Kirin. Saya yakin saudara Qin juga tahu bahwa begitu orang-orang di daerah terlarang terpapar ke dunia luar, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Jadi saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum meminta maaf. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Karena lelaki tua berjanggut putih itu berasal dari klan Kirin, maka Tuan Muda dan Xiao Ying dari kediaman teh tentu saja berasal dari klan Kirin. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum malu. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Orang tua ini tahu bahwa bahkan jika orang tua ini melangkah maju, saudara Qin mungkin tidak akan menunjukkan muka seperti ini. Jadi, orang tua ini tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Kamu memiliki sedikit kesadaran diri. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa terbahak-bahak dan wajahnya menjadi sedikit serius. Meskipun saudara Qin tidak akan memberiku muka, aku yakin kamu akan memberikan muka. Dia. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan hantu Kirin Api pun muncul. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar. Meskipun Fire Kirin tampak serupa, dia dapat mengenali yang ada di depannya sekilas. Itu adalah Fire Kirin yang selama ini dia cari. Karena Kirin Api ini selalu memberinya rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh Fire Kirin lainnya. Benarkah? Serigala bermata putih juga menatap hantu Kirin Api, matanya penuh dengan keterkejutan. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Saudara Qin, maukah kau memberiku muka? Qin Fei Yang terdiam. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah kamu menggunakannya untuk mengancamku? Mengancam. Lelaki tua berjanggut putih itu tertegun dan buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak berani. Ia hidup lebih baik daripada siapapun di klan Kirin kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa statusnya di tanah suci Kirin lebih tinggi daripada Kiyu. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimana bisa memiliki status setinggi itu? Orang tua berjanggut putih itu berkata, jika orang tua ini berbohong sedikit saja, aku akan dihukum oleh surga. Mata Qin Fei Yang berkedip dan mengangguk. Baiklah, untuk saat ini aku akan mempercayaimu, tetapi aku selalu berpegang pada prinsip. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Setelah itu, Qin Fei Yang menoleh ke arah Serigala Bermata Putih dan berkata, cabut hukum api milik Kiyu. Sedangkan untuk pangeran dan putri lainnya, cabut sebagian kecil wilayah kultifasi mereka. Membosankan. Serigala Bermata Putih mengerucutkan bibirnya. Dia berkata bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tetap harus menunjukkan belas kasihan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada cara lain. Bagaimanapun, pihak lain telah menggunakan fire Kirin. Dia tak bisa memberikan muka pada orang lain, namun dia harus memberikan muka pada Kirin Api. Cabut hukum api. Menghilangkan budidaya. Tak jauh dari situ, ratusan orang dan binatang semua memandang Serigala Bermata Putih dengan heran. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Tapi segera. Kebenaran tersaji di hadapan mereka. Bukan hanya hukum api Kiyu yang dirampas secara paksa, tetapi kultifasi sembilan orang lainnya juga dirampas. Awalnya, mereka semua berada di alam dominator sempurna, namun kini, mereka langsung jatuh ke alam dominator besar. Ini semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang mereka lihat. Monster macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Bahkan saudara-saudara Daifuku, lelaki tua berjanggut putih, dan Kiyu Ying pun tak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Dalam hal kekuatan, Kinfei yang sekarang melampaui Serigala Bermata Putih. Tetapi, dalam hal cara yang mengerikan, Serigala Bermata Putih jauh melampaui Kinfei yang belum lagi memancingnya, lebih baik mengambil jalan memutar saat melihatnya. Hukum api saya. Budidaya saya. Kiyu dan yang lainnya pada awalnya tidak mempercayainya dan mengira itu hanya untuk menakut-nakuti mereka. Karena mereka tidak percaya akan ada jiwa pertempuran yang menantang surga di dunia ini. Tetapi, ketika mereka melihat bahwa hukum api dan kultifasinya belum pulih dalam waktu lama, tubuh mereka tiba-tiba tidak bisa menahan gemetar. Mengapa Kiyu disebut monster yang tak tertandingi? Alasannya adalah dia tidak hanya memahami hukum kehancuran, tetapi dia juga memahami hukum api yang maha mendalam. Namun kini, hukum api telah dicabut. Untuk memahami seorang Supreme Profound lebih sulit daripada naik ke surga. Ini bukan hanya suatu bentuk kemuliaan, tetapi juga sesuatu untuk membuktikan nilai seseorang. Tapi sekarang, kemuliaan, status, dan harga diri seorang monster dihancurkan dengan kejam. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bajingan, aku akan membunuhmu. Sambil meraung bagaikan binatang buas, dia menerkam serigala bermata putih, matanya penuh kebencian. Sembilan orang lainnya juga tampak marah. Meskipun mereka hanya kehilangan sebagian kecil wilayah kultifasi dan tidak kehilangan hukum api, bagi para pangeran dan putri yang agung dan perkasa ini, ini merupakan penghinaan yang sangat besar. Lebih-lebih lagi, di alam berdaulat, kultifasi juga sangat penting. Misalnya, jika mereka berdua memahami yang maha mendalam atau yang maha mendalam, orang yang memiliki alam lebih tinggi akan menghancurkan yang lainnya. Jadi, melihat tindakan Kiyu, sembilan orang itu juga menerkam serigala bermata putih tanpa peduli, wajah mereka penuh dengan kebencian. Sekelompok semut ingin menjungkir balikan surga. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Dia mengaktifkan momentary time, dan dalam sekejap mata, kesepuluh orang itu terlempar dan terbanting ke gletser di bawah dalam kondisi menyedihkan. Kiyu Ying tersadar dan bergegas ke sisi Kiyu. Dia menatap serigala bermata putih dan berteriak, Raja Serigala bersayap emas, kau dan aku tidak bisa hidup bersama. Anda. Serigala bermata putih tersenyum menghina dan berkata dengan acu tak acu, jika bukan karena kilin api, apakah menurutmu Kiyu akan mampu mempertahankan hukum api lainnya? Mendengar ini, tubuh dan pikiran Kiyu Ying bergetar. Putri pertama Phoenix Api dan yang lainnya juga bingung. Mungkinkah anak serigala ini berencana untuk merampas semua hukum api dari Kiyu sejak awal? Jangan katakan. Dengan kepribadian anak serigala ini, sangat mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. 3615. Tidak dapat didamaikan. Apakah kamu serius dengan kalimat ini? Tepat ketika sekelompok orang itu terkejut, sebuah suara datar terdengar. Meski suaranya datar, semua orang yang hadir dapat merasakan hawa dingin yang mengejutkan. Semua orang memandang Qin Feiyang. Karena orang yang berbicara adalah Qin Feiyang. Pada saat ini, Qin Feiyang menatap Kiyu Ying. Di matanya yang tenang, tampak ada badai. Kiyu Ying menatap mata Qin Feiyang saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Izinkan saya bertanya, apakah Anda serius dengan kalimat ini? Qin Feiyang berbicara lagi, masih setenang biasanya, tetapi suasana di sini langsung berubah sangat bermartabat, bahkan menyesakan. Kiyu Ying melihat pemandangan ini dan ingin mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya untuk berkata ya. Tetapi, dia tampaknya telah kehilangan keberanian dan tidak memiliki keberanian. Pria tua berjanggut putih itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, Saudara Qin, dia masih menunggumu di Tanah Suci Kilin, dan selain dia, ada tiga teman lamamu. Yang disebutnya tentu saja Kilin Api. Tiga teman lama. Qin Feiyang tercengang. Itu benar. Pria tua berjanggut putih itu menganggup, membuka artefak transmisi ruang waktu, minggir, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Saudara Raja Serigala, silakan. Serigala bermata putih melangkah ke samping Qin Feiyang dan menatap lelaki tua berjanggut putih itu sambil mengerutkan kening, apakah kamu yakin tidak membodohi kami? Tidak bisakah kita lebih percaya satu sama lain? Orang tua berjanggut putih itu tersenyum pahit. Percaya padamu. Serigala bermata putih itu mencibir. Tak satupun dari orang-orang di daerah terlarang itu yang dapat dipercaya. Ayo pergi dan lihat. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Bukankah tujuan perjalanan ini adalah kilin api? Sekarang ada kesempatan ini, tentu saja dia akan pergi ke Tanah Suci Kilin untuk melihatnya. Kindage, bagaimana dengan kami? Kata pyroteknik glow buru-buru. Qin Feiyang melirik Putri Huofeng dan yang lainnya sebelum berbalik ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa serak, karena saudara Qin membawanya ke sini, tentu saja dia adalah tamu terhormat klan Kilinku. Kau memang punya banyak wajah. Putri Huofeng cemberut. Bahkan dia, putri tertua dari klan Phoenix Api, tidak dapat dibandingkan dengan Qin Feiyang dan Serigala bermata putih. Hal ini membuatnya sangat tidak yakin. Segera setelah. Mereka melangkah ke artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Pria tua berjanggut putih itu melirik Kiyu dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya, dan berlari mengejar mereka. Dari sekian banyak orang yang bisa diprovokasinya, dia hanya harus memprovokasi Qin Feiyang dan Serigala bermata putih. Bukankah dia hanya ingin dipermalukan? Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Sama sekali tidak. Kiyu menatap alat ilahi teleportasi ruang waktu yang menghilang dengan ekspresi ganas. Ya. Kalian semua harus mati. Niat membunuh terpancar di mata sembilan orang lainnya. Kiyu Ying melirik ke sepuluh orang itu lalu mengangkat kepalanya menatap orang-orang dan binatang buas yang tengah menonton. Tiba-tiba. Niat membunuh terpancar di matanya. Kejadian memalukan seperti ini tidak boleh dibiarkan menyebar luas. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Dia seperti Raja Iblis, mengaktifkan tiga makna mendalam dan membunuh ratusan orang dan binatang buas. Kau tidak bisa mengalahkan Qin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas, jadi kau melampiaskan amarahmu pada kami. Apakah ada keadilan? Berlari. Ratusan orang dan binatang panik dan melarikan diri dengan panik. Namun. Tak seorang pun di antara mereka yang menguasai makna mendalam itu, jadi bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Kiyu Ying. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan orang dan binatang telah kehilangan nyawa mereka. Darah mengalir seperti sungai, seperti api penyucian asura. Pergi. Kembalilah dan temui Patriark untuk mencari keadilan bagimu. Kiyu Ying melambaikan tangannya dan menyapu Kiyu dan yang lainnya, menghilang ke kedalaman area dalam seperti kilat. Namun mereka tidak tahu. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan keluar dari lembah es. Keduanya mengenakan pakaian berwarna merah darah. Rambut mereka yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Itu benar. Kedua orang ini adalah Li Feng dan leluhur darah. Li Feng melihat ke bagian dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu menghentikanku? Leluhur darah bertanya, kalau begitu aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu membunuh Kiyu dan yang lainnya? Bukankah kau berjanji kepada Raja Serigala bersayap emas bahwa kau tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah? Mereka ingin membunuh Kindage dan Raja Serigala. Itulah sebabnya aku ingin membunuh mereka. Dan ini tidak boleh dianggap sebagai pembunuhan orang yang tidak bersalah. Kata Li Feng. Sepertinya kamu benar-benar peduli pada mereka. Leluhur darah menatap Li Feng dalam-dalam dan mendesah. Tentu saja. Siapapun yang berani menyakiti mereka, akulah orang pertama yang tidak setuju. Suara Li Feng nyaring dan kuat. Leluhur darah terdiam cukup lama sebelum bertanya, karena kamu sangat peduli pada mereka, mengapa kamu tidak pergi mencari mereka? Mengapa kamu terus mengikutiku? Aku terlalu lemah. Aku tidak ingin menyeret mereka ke bawah. Lagi pula, reputasiku sudah tersebar luas sekarang. Jika aku ikut dengan mereka, aku pasti akan melibatkan mereka. Li Feng menundukkan kepalanya dan berkata. Itu hanya angan-anganmu saja. Mereka mungkin tidak peduli dengan ketenaranmu saat ini, dan mereka tidak akan berpikir bahwa kamu akan melibatkan mereka. Leluhur darah terdiam sejenak sebelum mendesah. Sebenarnya, apapun yang kau lakukan sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Li Feng menggelengkan kepalanya. Baiklah. Leluhur darah melirik Li Feng dan berkata sambil tersenyum, Aku menghentikanmu tadi karena aku tidak ingin identitasku terungkap terlalu dini. Apa identitasmu? Li Feng mengerutkan kening. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan memberitahumu saat kau berhasil mencapai alam berdaulat? Pendeknya. Klan Kilin berbeda dari Balai Surgawi. Orang-orang di Balai Surgawi tidak tahu asal usulku, tapi Klan Kilin tahu. Jika identitas yang mulia ini terbongkar sekarang, baik kamu maupun yang mulia ini akan menghadapi Malapetaka. Jadi, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu harus menanggungnya. Leluhur darah memperingatkan. Li Feng mengepalkan tangannya dan berkata dengan muram, Aku telah menanggungnya sejak desa gunung awan dihancurkan. Aku tahu ini tidak adil untukmu. Tapi kamu harus percaya padaku. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi makhluk terkuat di dunia ini. Leluhur darah tersenyum sedikit. Tiba-tiba, dia tampak baik dan murah hati. Pada saat yang sama, pegunungan yang tak berujung terletak di area inti gletser kematian. Di sini, gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dan vegetasinya subur. Puncak-puncaknya mengjulang tinggi ke angkasa. Awan dan kabut bertahan di pegunungan, dan energi roh meningkat, seolah-olah itu adalah gunung surgawi. Tempat ini adalah tanah suci kilin yang tidak dikenal dunia. Sebuah halaman yang elegan terletak di suatu tempat di pegunungan. Halaman itu unik dan memiliki pemandangan yang indah. Di depan halaman, sekelompok orang berdiri bersama dan melihat sekeliling. Itu Kinfei Yang dan yang lainnya. Silakan ambil sendiri. Pria tua berjanggut putih itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan terbang menjauh seperti kilat. Apa-apaan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka adalah tamu terhormat? Kenapa mereka meninggalkannya begitu saja di sini? Putri Huofeng berkata dengan acu tak acu, membiarkanmu memasuki tanah suci kilin sudah merupakan penghormatan terbesar untukmu. Apakah tanah suci kilin sehebat itu? Jika bukan karena kilin api, aku tidak akan datang meskipun kau mengundangku. Serigala bermata putih itu memperlihatkan ekspresi jijik. Putri Huofeng berkata dengan marah, tidak bisakah kamu selalu bersikap sombong? Meskipun kamu dan Kinfei yang memang sangat kuat sekarang, di mata beberapa daerah terlarang, kamu sama sekali bukan apa-apa. Aku sangat sombong. Kalau kau tidak suka, jangan lihat. Lagi pula, siapakah orang yang tidak tahu malu hingga mau mengikuti kita? Serigala bermata putih membencinya. Anda. Putri Huofeng melotot ke arah Serigala bermata putih. Berhenti, berhenti. Kinfei yang menatap Serigala bermata putih dan Putri Huofeng dengan ekspresi yang agak tidak berdaya. Mereka benar-benar sepasang kekasih yang suka bertengkar. Dia berkata, karena kita sudah di sini, mari kita santai saja. Setelah berkata demikian, dia pun memasuki halaman. Di halaman, ada jembatan kecil di atas air yang mengalir, dan ratusan bunga bermekaran. Kinfei yang tidak memasuki loteng di dalam. Melihat sebuah pavilion di samping, dia masuk, mengeluarkan satu set teh, dan mulai membuat teh. Bukankah sangat sayang jika suasana yang indah dan tenang seperti itu tidak ditemani dengan secangkir teh yang nikmat? Putri Huofeng melotot tajam ke arah Serigala bermata putih lalu ikut berjalan ke pavilion bersama saudara-saudara Daifuku. Pyroteknik Glow menghampiri Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Kakak Serigala, jangan hiraukan dia. Kakaku adalah orang seperti itu. Kau harus mengalah padanya. Sejak melihat cara Serigala bermata putih, Pyroteknik Glow merasa kagum terhadap Serigala bermata putih. Mengapa aku harus menyerah padanya? Serigala bermata putih mendengus dan mengeluarkan sebotol minuman keras yang tak tertandingi. Saat dia membukanya, aroma anggur yang memabukkan langsung tercium. Mata Pyroteknik Glow berbinar dan dia buru-buru berkata, Ya, 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 mengapa kita para lelaki harus menyerah pada wanita? Laki-laki harus menunjukkan kewibawaannya dan tidak membiarkan wanita menjadi terlalu sombong. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menoleh dan melirik Pyroteknik Glow. Ia tertawa dan berkata, kau anak yang menjanjikan. He he. Pyroteknik Glow terkekeh dan menatap Serigala bermata putih. Saudara Serigala, minuman suci macam apa ini? Kelihatannya sangat menggoda. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Setelah sekian lama memujinya, ternyata dia datang ke sini untuk mendapatkan ramuan ilahi yang tak tertandingi. Saudara Serigala, kita bersaudara, kan? Saudara seharusnya berbagi berkat dan kemalangan. Pyroteknik Glow tersenyum mengjilat. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Bahkan dia merasa sedikit malu dengan ketidakberdayaan orang ini. Dia hanya mengambil sebotol ramuan ilahi yang tak tertandingi dan melemparkannya ke cahaya Pyroteknik. Pyroteknik Glow, apa yang sedang kau lakukan? Melihat ini, putri Huofeng langsung melotot ke arah cahaya Pyroteknik. Pyroteknik Glow mengecilkan lehernya dan segera bersembunyi di belakang White Eye Wolf. Dia menatap putri Huofeng dengan kasihan dan memohon, Kakak, tidak bisakah aku minta satu toples saja? Tidak. Putri Huofeng berkata dengan marah. Mengapa kamu takut padanya? Dia bisa mengendalikan langit dan bumi. Bisakah dia mengendalikan kentutmu? Orang macam apa kamu? Punya nyali. Serigala bermata putih melotot padanya. Pyroteknik Glow berkata dengan kesal, Kakak, kamu tidak tahu. Adik perempuanku ini adalah seekor harimau betina. Dia telah menindasku sejak aku masih kecil. Kasihan sekali. Serigala bermata putih menatap Pyroteknik Glow dengan simpatik dan berkata dengan bangga, Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Terima kasih, saudara. Cahaya Pyroteknik tersenyum. Di pavilion. Melihat pemandangan ini, Putri Huofeng sangat marah hingga giginya gatel. Daifuku menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menasihati, Putri, jangan batasi yang mulia di luar. Beri dia sedikit perhatian. Anda masih berbicara mewakilinya. Bukannya kamu tidak tahu kepribadiannya. Kalau kamu santai sedikit, dia akan mengambil satu yard setelah mengambil satu inci. Putri Huofeng merasa kesal. Dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun juga, dia bukan anak-anak lagi. Dafu melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei Yang yang acuh tak acuh dan santai. Dia bertanya, Saudara Kin, kamu telah menyinggung sepuluh klan besar klan Kilin sekaligus. Jangan bilang kamu tidak gugup sama sekali. Mengapa saya harus gugup? Mereka salah sejak awal. Kinfei Yang tersenyum tipis. Mungkin memang begitu, tapi di dunia ini, tidak semua orang mau bertukar pikiran denganmu. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Daifuku. Pertama, itu adalah klan Naga, lalu kalian, klan Feng. Bahkan jika sekarang ada klan Kirin lain, apa bedanya? Kinfei Yang tersenyum tipis. Ia menuangkan tiga cangkir teh dan mendorongnya di depan Daifuku dan dua orang lainnya. Ia berkata sambil tersenyum, Tentara lawan dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Selama kamu memiliki keyakinan, tidak ada yang tidak dapat kamu atasi. Daifuku dan dua orang lainnya saling berpandangan. Kecenderungan untuk beradaptasi dengan keadaan seperti itu sungguh di luar jangkauan mereka. 3616 Pada saat yang sama, di halaman lain, seorang pria parubaya berjubah panjang duduk di samping meja kopi. Ada juga teko teh di meja kopi. Di sampingnya juga terdapat tempat pembakar dupa yang mengeluarkan gumpalan asap. Pria parubaya itu tingginya sekitar 1,8 meter dan berwajah pucat dengan rambut putih di pelipisnya. Ia bersandar di kursi dengan mata terpejam dan ekspresinya yang tenang seperti sumur. Aura di tubuhnya juga sangat lemah, tetapi memancarkan rasa penindasan yang kuat. Kepala keluarga Pria tua berjanggut putih itu berjalan ke pintu dan membungku hormat. Benar sekali. Orang yang berbaring di kursi adalah Patriark Ras Kilin Api. Sang Patriark tidak membuka matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, mereka sudah meninggalkan gletser kematian. Tidak. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka tidak hanya tidak meninggalkan gletser kematian, mereka bahkan datang ke tanah suci kilin kita. Tidak. Sang Patriark tertegun dan perlahan membuka matanya, memperlihatkan dua mata yang berapi-api. Ia menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan bertanya, Bukankah aku memintamu untuk mengirim mereka keluar dari gletser kematian? Mengapa kau membawa mereka ke tanah suci kilin? Tidak ada yang dapat saya lakukan mengenai hal itu. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Apa yang telah terjadi? Patriark kilin api merasa curiga. Pria tua berjanggut putih itu menjelaskan bagaimana Kiyu dan yang lainnya mempersulitkin Feiyang dan serigala bermata putih. Dia mendesah. Jika aku tidak membawa mereka ke tanah suci kilin, Kiyu dan yang lainnya pasti tidak akan selamat. Sekelompok orang bodoh. Saya sudah peringatkan mereka agar tidak memancing amarah manusia dan serigala itu, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mata sang Patriark dipenuhi amarah saat dia bertanya, bagaimana keadaan Kiyu dan yang lainnya sekarang. Tidak bagus. Hukum api pangeran Kiyu telah dihapus. Sembilan pangeran dan putri lainnya juga dilucuti dari wilayah kultifasi kecil. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Sang Patriark mengerutkan kening dan berkata, mereka bahkan berani menyakiti para pangeran dan putri dari ras kilin kita. Mereka memang pemberani. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan ekspresi khawatir, namun, tindakan Kinfei yang dan Raja Serigala bersayap emas miscaya akan membuat marah para leluhur dari sembilan klan dan adikmu. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Aku tidak peduli. Patriarkilin api melambaikan tangannya. Kamu tidak peduli. Orang tua berjanggut putih itu tertegun. Ya. Patriarkilin api menganggup dan mengejek, tahukah kau siapa yang menyuruh kita untuk tidak menyerang Kinfei yang sekarang? Bukankah itu kamu? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Aku. Saya belum memiliki kemampuan itu. Orang yang memberi perintah di balik layar adalah leluhur kami, Master Kilin. Patriarkilin api tersenyum tipis. Apa? Mengapa leluhur memberikan perintah seperti itu? Orang tua berjanggut putih itu terkejut. Seharusnya ada hubungannya dengan itu. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, kesadaran leluhur, Raja Naga, dan Fenghou berkumpul di Pulau Awan Langit. Tampaknya mereka telah memutuskan untuk tidak memiliki konflik dengan Kinfei yang dan yang lainnya selama seribu tahun. Jadi jika aku ikut campur sekarang, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan leluhur. Sedangkan untuk para leluhur dari sembilan klan dan adik laki-lakiku, mereka telah menjadi semakin sombong dalam beberapa tahun terakhir. Memang sudah waktunya untuk menggagalkan kesombongan mereka. Ayo pergi. Karena tamu-tamu terhormat telah datang, tentu kami akan menjamu mereka dengan baik. Patriarkilin api berdiri dan tersenyum. Bagaimana dengan itu? Kinfei yang dan Raja Serigala bersayap emas akan datang untuk mengambilnya. Bukankah kita harus memberitahunya untuk datang? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Kita tidak perlu memberitahukannya. Ketika masalah ini meledak, hal itu akan muncul dengan sendirinya. Patriarkilin api tersenyum tipis. Apa? Berani sekali kau merampas kekuasaan hukum anakku. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain. Seorang pria setengah bayah sangat marah. Sialan kau, Kinfei yang, Raja Serigala bersayap emas, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Pada saat yang sama. Raungan penuh amarah terdengar dari tanah leluhur sembilan klan lainnya. Di pavilion. Aroma teh memenuhi udara. Aroma anggurnya memabukkan. Tamu-tamu yang terhormat, mohon maaf karena kami tidak keluar untuk menyambut Anda. Diiringi tawa samar-samar, Patriarkilin api dan lelaki tua berjanggut putih turun ke halaman dan tersenyum meminta maaf kepada semua orang di pavilion. Dia adalah Patriarklan Kilin api. Daifuku diam-diam memperkenalkan Kinfei yang dan Serigala bermata putih, lalu berdiri dan menatap leluhur Kilin api. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, seharusnya kami yang meminta maaf kepada leluhur. Kami tidak memberi tahu Anda sebelumnya dan masuk tanpa izin ke tanah suci Kilin. Mohon maafkan kami. Kita semua adalah teman lama. Tidak perlu bersikap sopan. Patriark api Kilin berjalan memasuki pavilion. Salam, Paman. Putri Huofeng dan Pyroteknik Glow membungkuk. Tidak buruk, tidak buruk. Terakhir kali aku melihatmu, kau hanya berada di alam sembilan surga. Sekarang, kalian berdua adalah penguasa puncak. Sepertinya ayahmu telah menghabiskan banyak upaya untukmu. Patriarkilin api tersenyum sambil mengamati kedua bersaudara itu. Kita telah mempermalukan diri kita sendiri, Paman. Betapapun hebatnya kita, kita tidak dapat dibandingkan dengan sebagian kecil dari kakak Saoyun. Putri Huofeng melambaikan tangannya dengan lembut dan sopan. Jangan bicara tentang anak itu. Menyebutnya saja membuatku pusing. Dia hanya tahu cara bermain-main dengan mainannya yang tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak punya ambisi. Patriarkilin api melambaikan tangannya dengan kesal. Dia menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua terkenal. Sekarang setelah aku bertemu kalian, kalian memang naga dan burung Phoenix di antara manusia. Serigala bermata putih melirik Patriarkilin api dan meneruskan minum. Kinfei Yang menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Junior ini tidak berani menerima pujian dari senior. Saya harap senior tidak akan menyalahkan saya karena mengambil kebebasan untuk berkunjung. Lihat apa yang kau katakan. Merupakan kehormatan bagi klan Kilin untuk memiliki adik laki-laki di sini. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ayo, ayo, ayo. Jangan terlalu sopan. Silakan duduk. Setelah bertukar basa-basi, Patriarkilin api berjalan ke meja batu dan mulai menghibur ke lompok Kinfei Yang. Serigala bermata putih itu berkata, Kinzi kecil, sikapnya lebih baik dari yang kuduga. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Mari kita mainkan dengan intuisi. Mata Kinfei Yang berkedip saat dia berbicara. Dia menatap leluhur Kilin api dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya yakin Anda sudah tahu tujuan kunjungan junior ini, kan? Ya. Patriarkilin api mengangguk. Sungguh pemuda yang lugas menyebut leluhur Kilin api. Lalu mengapa teman lama junior ini tidak ada di sini? Kinfei Yang curiga. Patriarkilin api tersenyum dan berkata, Dia sedang menyendiri. Sungguh tidak baik mengganggunya, Jadi aku hanya bisa memintamu untuk menunggu dengan sabar. Pengasingan. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Karena dia sedang menyendiri, Mengapa dia meminta lelaki tua berjanggut putih itu untuk menjemput mereka? Tunggu. Mungkinkah lelaki tua berjanggut putih itu tidak datang menjemput mereka? Sebaliknya, Dia datang untuk menghentikan mereka memasuki tanah suci Kilin. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum meminta maaf dan berkata, Saudara Kin, Saudara Raja Serigala, Sejujurnya, Sebenarnya, Aku datang menemuimu kali ini untuk membawamu keluar dari gletser kematian. Tentu saja. Jantung Kinfei Yang berdebar kencang. Dia bertanya dengan curiga, Kenapa? Karena kedatanganmu di tanah suci Kilin akan memengaruhi keseimbangan area terlarang. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Keseimbangan. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ya. Lelaki tua berjanggut putih itu menganggup dan berkata, Mengapa kau tidak memikirkannya? Jika klan naga dan klan Feng tahu bahwa kau telah memasuki tanah suci Kilin, apa yang akan mereka pikirkan? Ras Kilin juga takut pada orang Feng dan naga. Kinfei Yang terkejut. Bukan karena mereka takut, tetapi mereka tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, Kalau begitu, Kiyu dan yang lainnya telah membantu kita. Jika bukan karena mereka, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci Kilin. Itu benar. Orang tua berjanggut putih itu menganggup dan tersenyum pahit. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, ini agak canggung. Mereka telah banyak membantuku, tetapi aku akan membiarkan serigala bermata putih merampas hukum dan kultifasi mereka. Lelaki tua berjanggut putih itu terdiam. Apakah kamu terlihat canggung? Dia jelas-jelas sedang mengejek mereka. Tidak peduli apa, karena kalian telah datang ke tanah suci Kilin. Kalian adalah tamu ras Kilinku. Patriar Kilin Api tersenyum, penuh keramahan dan niat baik. Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Kinfei Yang tersenyum, tetapi sedikit kecurigaan melintas di matanya. Dia menyampaikan suaranya, Daifuku, apa yang terjadi? Serigala bermata putih telah merampas hukum api Kiyu, dan dia masih begitu bersahabat dengan kita. Daifuku diam-diam berkata, Kiyu bukan putranya. Tentu saja, dia tidak akan marah. Bukan putranya. Kinfei Yang tercengang. Dia mengira Kiyu adalah putra sang patriark. Kiyu adalah keponakan patriark. Ayah Kiyu adalah adik lelaki dari patriark. Meskipun mereka adalah keluarga, kamu juga tahu bahwa dimanapun, akan ada berbagai macam pertikaian yang tidak diketahui. Ras Kilin Api tidak terkecuali. Daifuku menjelaskan secara rahasia. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Walaupun Daifuku mengatakannya dengan sangat samar, selama seseorang tidak bodoh, orang tersebut dapat memahami bahwa patriark Kilin Api tidak memiliki hubungan baik dengan adik laki-lakinya. Adapun patriark, dia memang memiliki seorang putra. Baru saja, sang putri menyebutkan bahwa namanya adalah Kisaoyun. Namun, kepribadian Kisaoyun ini agak aneh. Kata Daifuku. Kepribadiannya agak aneh. Kinfei Yang bingung. Apa maksudnya? Bakat Kisaoyun sangat luar biasa, dan dia diakui secara publik sebagai monster nomor satu dari ras Kilin Api. Selain itu, sebagai satu-satunya putra dari leluhur Kilin Api, dia harus bekerja keras untuk menjadi penerus berikutnya. Namun, dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan dia tidak peduli dengan apapun. Oh, benar. Dia punya hobi yang sama denganmu. Daifuku mentransmisikan suaranya. Hobi apa? Kinfei Yang penasaran. Daifuku diam-diam berkata, minum teh, menanam pohon teh. Minum teh. Budidaya pohon teh. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya dan merenung. Tunggu sebentar. Mungkinkah Kisaoyun ini pemilik rumah teh? Karena lelaki tua berjanggut putih itu ada di sini. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Tetapi mengapa Kisaoyun ini pergi ke benua timur untuk mendirikan rumah teh? Mungkinkah dia ingin memahami situasinya? Ledakan. Saat Kinfei Yang tengah merenung, aura mengerikan datang dari segala arah. Hem. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan Putri Huofeng mengangkat kepala mereka dan mengamati kekosongan di sekitarnya. Mereka sedikit mengernyit. Aura itu agresif, dan mereka datang dengan niat jahat. Patriar kilin api dan lelaki tua berjanggut putih itu saling berpandangan, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. 3617. Suara mendesing. Orang pertama yang turun adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya yang tinggi dan tegap memancarkan aura gagah berani. Meskipun dia lebih kuat dari Patriar Kilin Api, fitur wajah mereka sangat mirip. Di samping pria parubaya itu, ada seorang pria muda. Tidak ada yang tidak mengenal pemuda ini, dia adalah Kiyu. Jelas sekali. Pria parubaya itu adalah adik dari Patriar Kilin Api. Kinfei Yang dan serigala bermata putih menata pria parubaya itu, dan pupil mata mereka sedikit mengecil. Meskipun tingkat kultifasi pria parubaya itu juga berada pada alam kedelatan kesempurnaan, mereka dapat merasakan bahaya yang mematikan dari orang ini. Seperti yang semua orang tahu. Ada pula perbedaan kekuatan di antara alam kedaulatan kesempurnaan. Pertama, mereka belum memahami yang maha mendalam. Ada dua perbedaan dalam hal ini. Tipe orang pertama, enam jenis hukum yang dikuasainya semuanya adalah hukum biasa. Ini adalah alam penguasa kesempurnaan yang paling biasa. Para ahli alam berdaulat kesempurnaan seperti itu ada di mana-mana di alam awan langit. Terutama berbagai daerah terlarang, jumlahnya sebanyak bulu lembu. Tipe orang yang kedua adalah ahli alam kedaulatan kesempurnaan yang telah memahami yang maha mendalam. Orang-orang ini adalah orang jenius yang langka. Masing-masing dari mereka layak untuk dipelihara dan diusahakan oleh sebuah vaksi. Kedua, mereka telah memahami yang maha mendalam. Supreme Profound tentu saja merupakan langkah selanjutnya. Mereka yang telah memahami Supreme Profound sudah layak menyandang gelar maha kuasa. Namun, pada langkah ini, perbedaan kekuatannya bahkan lebih jelas terlihat. Ada hukum mendalam tertinggi yang biasa dan hukum mendalam tertinggi yang agung dari hukum mendalam tertinggi yang agung. Seiring bertambahnya jumlah hukum mendalam tertinggi, kekuatan dan statusnya akan semakin kuat. Jangan bicara tentang serigala bermata putih. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Dia yang sudah menguasai dua ilmu mendalam tertinggi dari ilmu mendalam tertinggi dari ilmu mendalam tertinggi, sudah dianggap sebagai batu penjuru di antara yang maha kuasa. Akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa dia telah memahami yang maha mendalam. Raksasa pada level ini tidak bisa lagi diukur oleh yang maha kuasa. Dia sudah berdiri di puncak dunia ini, mengawasi semua makhluk hidup di dunia, dan membunuh segalanya hanya dengan pikirannya. Namun, benar atau tidaknya makna mendalam tertinggi itu ada, belum dapat dibuktikan. Karena sampai sekarang, Qin Fei Yang belum pernah mendengar ada seorang pun yang menguasai ilmu mendalam tertinggi. Momong-momong soal itu. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih sudah sangat kuat, tetapi pria parubaya di depan mereka benar-benar membuat mereka merasakan bahaya yang mematikan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Kalau tidak salah, lelaki parubaya itu sedikitnya telah menguasai dua kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Perhatikan baik-baik. Di sini, setidaknya, mungkin masih ada lagi. Qiyu menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dan meraung dengan getir, ayah, itu mereka. Pria parubaya itu menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dengan kilatan dingin di matanya. Patriar Kilin Api menatap pria kekar setengah baya itu dan berkata dengan curiga, Qiyu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin seorang tokoh senior terhormat dari klan Kilin bersikap kurang ajar dan mengganggu tamu terhormat yang datang berkunjung ke Tanah Suci Kilin? Tamu yang terhormat. Etiket. Ketika Ki Siong mendengar ini, dia langsung marah dan berteriak, aku tidak percaya bahwa Bai Tua tidak memberitahumu ketika dia kembali. Qin Fei Yang dan raja serigala bersayap emas berada di tepi area dalam dan secara paksa mengambil hukum api milik Yuer. Oh, aku tahu tentang ini. Patriar Kilin Api mengangguk. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Mereka jelas ada di sini untuk memprovokasi kita. Yuer adalah keponakanmu. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, kamu harus mencari keadilan untuknya. Wajah Ki Siong Muram. Memang. Namun, klan Kilin kita harus membedakan antara yang benar dan yang salah. Masalah ini bukan salah Qin Fei Yang dan raja serigala bersayap emas. Qiyu dan orang-orang kecil lainnya yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Entah itu karena alasan pribadi atau tidak, aku tidak dapat membantu mereka. Patriar Kilin Api mendesah. Anda. Ki Siong melotot ke arah Patriar Kilin Api. Tuan Ki Siong, Anda tidak bisa menyalahkan Patriar untuk ini. Bagaimanapun juga, kami salah. Jika kita masih mencari Qin Fei Yang dan raja serigala bersayap emas, bukankah mereka bersepuluh akan berpikir bahwa klan Kilin adalah sekelompok orang bodoh? Kata lelaki tua berjanggut putih itu. Diam. Apakah Anda merasa memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Teriak Ki Siong sambil menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan jijik. Patriar Kilin Api mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Ki Siong, berhentilah main-main. Meskipun Bai Tua bukan anggota klan kita, dia adalah Guru Saoyun. Bahkan aku harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Guru. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih memandang lelaki tua berjanggut putih itu. Mereka tidak menyangka lelaki tua ini memiliki identitas seperti itu. Dia sungguh menakjubkan. Ki Saoyun adalah putra dari Patriar Kapi Kilin. Sebagai Guru Ki Saoyun, statusnya di Tanah Suci Kilin tentu saja tinggi. Dia jelas sebanding dengan tetua agung seperti Ki Siong. Selain itu, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari leluhur Kilin Api. Tampaknya mereka sangat meremehkan orang tua ini. Namun, menghadapi teguran dari leluhur Kilin Api, Ki Siong tidak menaruhnya di matanya. Dia menatap Qin Fei Yang dan orang yang tidak tahu terima kasih itu dengan dingin dan berkata dengan aura pembunuh, tidak peduli apa, kalian bisa melupakan tentang membiarkan Tanah Suci Kilin tetap hidup hari ini. Hati Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bergetar. Ini merupakan tanda bahwa mereka hendak membuang semua kepura-puraan keramahan. Akan tetapi, mereka tidak pernah punya persahabatan dengan klan Kilin di masa lalu. Jadi, mereka tidak perlu berpura-pura bersahabat. Orang hanya bisa berkata bahwa Ki Siong bersikap tidak masuk akal. Adapun leluhur Kilin Api, meskipun dia telah berbicara atas nama mereka, Qin Fei Yang, yang terbiasa bertarung satu sama lain, dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa leluhur Kilin Api tidak dengan tulus membantu mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa Patriar Kilin Api sedang menggunakannya. Menghadapi Ki Siong yang sombong, Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu tidak masuk akal, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Datanglah padaku jika kamu punya trik tersembunyi. Apa? Patriar Kilin Api, lelaki tua berjanggut putih, dan Putri Huofeng menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Mereka mengira Qin Fei Yang akan berkompromi. Lagi pula, yang mereka hadapi bukanlah sosok kecil seperti Kiyu, melainkan sosok yang sangat kuat seperti Ki Siong. Tetapi mereka tidak pernah menduga hal itu. Qin Fei Yang sebenarnya akan langsung berteriak. Bagaimana mereka menjelaskannya? Cukup tangguh. Ki Siong juga tercengang. Karena bahkan dia berpikir bahwa, berada di Tanah Suci Kilin, bahkan jika Qin Fei Yang punya alasan dan bukti, dia pasti akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf serta memohon padanya untuk melepaskannya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong dan secara terbuka menantangnya, seorang pria super kuat. Haha! Dia tidak bisa menahan tawa. Sungguh manusia yang sombong. Berada di Tanah Suci Kilin, dia masih sangat sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani bergerak? Suara mendesing. Pada saat ini, diiringi ledakan suara pecah, belasan orang lebih datang dengan agresif. Mereka adalah patriark dari sembilan klan. Setiap orang dari mereka memancarkan aura yang tak terduga. Mereka seperti God King, yang menyebabkan dunia bergetar tanpa sadar. Sembilan orang yang datang bersama Kiyu sebelumnya juga berada di samping mereka saat ini, menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan penuh kebencian. Salah satu lelaki tua itu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendongak ke arah Ki Siong dan bertanya dengan curiga, Ki Siong, mengapa kamu tertawa seperti ini? Kamu tidak tahu, tapi anak ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, malah menantangku. Ki Siong tertawa keras, sama sekali tidak mampu mengendalikan dirinya. Apa? Para leluhur, pangeran, dan putri dari sembilan klan semuanya tercengang ketika mendengar ini. Menantang Ki Siong. Bukankah ini agak terlalu arogan? Siapa Ki Siong? Bahkan para leluhur dari sembilan klan tidak memiliki keyakinan 100% untuk mengalahkannya. Seorang anak manusia biasa berani berbicara dengan sangat arogan, mereka benar-benar tidak tahu dari mana dia meminjam keberanian itu. Ki Z, apa maksudmu dengan duduk bersama mereka sekarang? Apakah kamu mencoba melindungi mereka? Biarkan aku katakan padamu, pria dan serigala ini harus mati hari ini, dan wajahmu tidak akan berguna. Para leluhur dari sembilan klan menatap leluhur klan Kilin Api dan berkata dengan niat membunuh. Ki Z, Kin Fe yang melirik Patriar Klan Kilin Api. Dibandingkan dengan Ki Siong, Patriar Klan Kilin Api ini memang seperti orang bijak yang tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Namun, dilihat dari samping, Ki Z lah yang benar-benar menakutkan. Sebab, orang yang tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya biasanya sangat licik. Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah kamu benar-benar ingin dunia mengutuk klan Kilin kita karena bersikap tidak masuk akal? Kata Ki Ren. Biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, selama mereka berdua mati di sini, siapa yang tahu mengapa mereka mati? Salah satu leluhur mencibir. Ki Z menoleh menatap Kin Fe yang dengan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Jika senior tidak khawatir, serahkan masalah ini padaku. Kin Fe yang tersenyum tipis. Ketika Ki Z mendengar ini, matanya sedikit berbinar, dan dia tersenyum. Karena adik kecil begitu percaya diri, maka aku akan menunggu untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Aku tidak akan mengecewakan senior. Kin Fe yang meletakkan cangkir tehnya, bangkit berdiri, dan berjalan keluar pavilion selangkah demi selangkah, lalu melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Haha. Jangan bicara tentang hal lain dulu, hanya keberaniannya saja yang patut dipuji. Tetua Bai, tidakkah menurutmu begitu? Ki Z tertawa terbahak-bahak dan memuji. Ya, pria tua berjanggut putih itu mengangguk. Keberanian dan nyali semacam ini memang belum pernah ada sebelumnya. Namun, itu mungkin tidak bijaksana. Di langit di atas, Ki Siong dan yang lainnya melihat Kin Fe yang benar-benar berdiri untuk bertarung, dan wajah mereka sedikit terkejut. Namun, Ki Yu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Kamu berpura-pura untuk apa? Kamu akan menangis nanti. Ki Yu berkata dengan kesal, Ayah, kamu harus membunuhnya dan membalaskan dendam putramu. Jangan khawatir. Ki Siong tersenyum dingin. Di depan, Kin Fe yang berhenti dan berdiri di udara bersama Ki Siong dan sembilan pemimpin klan. Ia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Para senior, bolehkah saya bertanya siapa yang telah menguasai makna esoteris tertinggi dari hukum kehidupan? Apa-apaan? Dia benar-benar berminat untuk peduli tentang ini. Pyroteknik glow tercengang. Ki Siong, sembilan leluhur, Ki Yu, dan sepuluh leluhur terdiam. Tidak bisakah Anda melihat situasinya dengan jelas? Bukankah seharusnya Anda memikirkan cara menyelamatkan hidup Anda sekarang? Di samping itu, apa hubungannya dengan Anda? Apakah orang lain telah menguasai makna esoteris hakiki dari hukum kehidupan? Pasti ada yang salah dengan otakmu. Tapi pada saat yang sama. Ketika Serigala bermata putih mendengar kata-kata Kin Fe yang, matanya tiba-tiba bersinar hijau, dan jejak air liur bahkan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Karena ia tahu apa yang ingin dilakukan Kin Fe yang. Dia membantunya menemukan mangsa. Sekarang, ia telah menguasai lima makna esoteris utama dari hukum kehidupan, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Semula. Matanya tertuju pada penguasa Istana Surgawi. Hal ini dikarenakan penguasa Istana Surgawi telah menguasai hukum kehidupan. Namun, penguasa Istana Surgawi terlalu bijaksana dan memilih untuk bersekutu dengan mereka. Karena mereka telah menjadi sekutu, wajar saja jika mereka tidak mungkin menyerangnya. 3.618. Karena mereka tidak dapat membunuh penguasa Istana Langit, mereka harus mencari target lain. Tapi sejujurnya, hukum jenis penyembuhan seperti hukum kehidupan masih cukup langka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah melakukan perjalanan melalui keempat benua sekali. Mereka telah melihat hukum-hukum tertinggi lainnya, tetapi hukum-hukum kehidupan alam benar-benar langka untuk ditemukan. Sekalipun mereka mengerti, mereka belum memahami hukum tertinggi. Hukum kehidupan, yang tidak memiliki kedalaman tertinggi, sama sekali tidak menggoda di mata orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi sekarang, 9 pemimpin klan dan Kisiyong merupakan 10 ahli tertinggi. Salah satu dari mereka seharusnya menguasai hukum kehidupan tertinggi. Karena itu, dia menantikan jawaban Kisiyong dan yang lainnya lebih dari siapapun. Namun setelah menunggu beberapa saat, yang ia dapatkan hanyalah ejekan. Tak satupun dari mereka menjawab pertanyaan Kisiyong secara langsung. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan mencibir. Sekelompok ahli tertinggi bahkan tidak punya keberanian untuk menjawab pertanyaan sekecil itu. Benar-benar lelucon. Apa salahnya memberitahumu? Aku telah menguasai hukum-hukum kehidupan yang paling utama. Seorang wanita di antara 9 pemimpin klan berkata dengan bangga. Kisiyong dan Serigala bermata putih segera menatap wanita itu dengan cahaya aneh di mata mereka. Wanita itu tampak berusia 30-an. Ia mengenakan gaun hijau muda dan memiliki rambut hitam lembut serta wajah yang awet muda. Ia tampak anggun dan berkelas. Kisiyong kecil, kau harus mengalahkannya. Kata Serigala bermata putih dengan penuh semangat. Jangan khawatir. Tunggu saja dengan sabar sampai dia berintegrasi dengan hukum kehidupan. Kinfei yang tersenyum dalam hati, dan aura yang bergejolak melonjak keluar. Dia menunjuk wanita berpakaian hijau itu, dan niat bertarung yang tak terbatas melonjak ke arahnya. Kau yang pertama menantangku. Wanita berpakaian hijau itu mengangkat alisnya. 9 pemimpin klan dan Kisiyong semuanya ada di sini, tetapi mereka memilih untuk menantangnya terlebih dahulu. Mengapa? Apakah mereka pikir dia orang yang mudah menyerah? Kisiyong menoleh ke wanita itu dan berkata, Kiyue Feng, dia hanya seorang junior. Tidak baik bagi kita untuk mengeroyoknya. Jadi, sekarang terserah padamu. Jangan kalah dari seorang junior. 8 pemimpin klan lainnya juga memasang senyum palsu. Mereka semua ingin meminjam kekuatan Kiyue Feng untuk melihat seberapa kuat Kinfei yang. Kiyue Feng mendengus dingin dan berkata, sebagai patriar klan Kilinkayu, bagaimana aku bisa mentolerir kesombongan dan kesewenang-wenangan seorang junior. Ledakan. Sebuah aura meledak. Melihat pertempuran besar akan segera terjadi, Putri Huo Feng berdiri dan menatap Kiyue Feng. Dia mengerutkan kening dan berkata, Patriark senior, tidak pantas bagimu untuk menindas junior seperti ini. Kamu punya masalah dengan itu. Kiyue Feng mengangkat alisnya. Kisiyong dan yang lainnya juga memandang Putri Huo Feng, sedikit mengernyit. Suku Feng benar-benar berdiri untuk melindungi Kinfei yang. Apakah ini ide Fenghou? Atau apakah itu pendapat pribadi Putri Huo Feng? Saya tidak berani. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya lalu mencibir. Tapi memang benar Kiyue dan yang lainnya yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Para senior, apakah kalian tidak takut diejek oleh dunia jika tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah? Kiyue Feng sangat marah dan berteriak, beraninya seorang gadis kecil mengkritik kami para senior. Aku khawatir bahkan ayahmu, orang-orang dari klan api, tidak punya nyali. Saya hanya menyatakan fakta. Lagi pula, kamu mengaku sebagai senior kami, jadi sebaiknya kamu bersikap seperti itu. Belum lagi ayahku, Patriark klan Ice Phoenix tidak pernah secara pribadi ikut campur dalam dendam antar junior meskipun Bing Ruoning dan Kinfei yang berselisih. Putri Huo Feng menatap lurus ke arah Kiyue Feng tanpa rasa takut sedikitpun. Apa yang dia maksud adalah, Mereka berdua adalah Patriark, tetapi karakter mereka sangat bertolak belakang. Sungguh tuduhan yang tidak langsung. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu fasi berbicara? Namun, aku ingin tahu apakah tindakanmu melindungi Kinfei yang dan Raja Serigala bersayap emas itu merupakan keputusan pribadimu, atau merupakan perintah dari ayahmu dan Fenghou. Kiyue Feng mencibir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayahku, juga tidak ada hubungannya dengan Tuan Fenghou. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi saya harap Anda bisa bersikap seperti itu. Kata Putri Huo Feng. Bahkan Fenghou pun tidak mengatakan apapun, mengapa kau, seorang gadis kecil, mencoba untuk pamer. Ini bukan sarang Feniksmu, dan aku tidak akan mentolerir perilaku kerasmu. Kiyue Feng meraung, dan kekuatan kematian melonjak keluar dan menyerbu ke arah Putri Huo Feng. Melihat ini, Daifuku dengan cepat melangkah di depan Putri Huo Feng, dan kekuatan waktu dan ruang meraung keluar. Dua kekuatan hukum terkuat saling bertabrakan. Aura yang merusak meledak di langit. Kizi, Patriarklan Kilin Api, mengangkat alisnya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Ini adalah aura senjata ilahi berdaulat, dan itu langsung memusnahkan aura destruktif yang lahir dari tabrakan dua kekuatan hukum. Dia berteriak, Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke Sungai Bintang, bukan Tanah Suci Kilin. Oke. Aku akan menunggumu di Sungai Bintang. Kiyue Feng menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Dia langsung melesat ke langit dan melangkah ke Sungai Bintang. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih melirik Putri Huo Feng. Wanita ini cukup setia dan pemberani. Dia berani membela mereka di Tanah Suci Kilin. Nampaknya ada baiknya untuk membantunya membuka pintu potensi. Ayo pergi. Kinfei Yang melangkah maju dan dengan cepat melangkah ke Sungai Bintang. Saat kita memasuki Sungai Bintang, jangan banyak bicara. Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah Putri Huo Feng dan melesat masuk ke dalam Sungai Bintang bagai kilat. Ada sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Huff. Putri Huo Feng mendengus dingin. Dia sangat membantu mereka, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Sebaliknya, dia menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Putri, Anda seharusnya tidak menyela. Bagaimanapun, ini adalah Tanah Suci Kilin. Daifuku mendesah dalam hati. Lalu apa? Mungkinkah mereka bisa menindas orang lain sesuka hati mereka di Tanah Suci Kilin? Mereka sungguh tidak masuk akal. Putri Huo Feng tidak puas. Daifuku tersenyum pahit. Namun, ketika dia meliriki Xiong dan yang lainnya, hatinya bergetar. Ada sedikit niat membunuh di mata mereka. Itu bukan niat membunuh terhadap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Itu adalah niat membunuh terhadap mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang dari suku Feng dan kedua pangeran itu adalah keturunan Sang Patriark, bahkan jika Xiong dan yang lainnya membunuh mereka sekarang, Sang Patriark tidak akan memiliki alasan untuk menyalahkan mereka. Itu karena mereka menerobos masuk tanpa izin. Ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan pada kita. Putri Huo Feng juga menyadari ketidaknormalan itu. Dia mendengus dan langsung menuju ke Sungai Bintang. Mendesah. Daifuku mendesah dalam hati. Dia tidak punya pilihan selain mengejarnya dengan pyroteknik Glow dan Xiao Fu. Faktanya, mereka tidak dapat menghindarinya. Sekarang mereka berada di tanah suci kilin, mereka tidak memiliki keputusan akhir. Qi Xiong dan yang lainnya saling memandang dan mencibir. Mereka juga segera mengikuti. Qi Yu dan yang lainnya tentu saja tidak akan melewatkan pertunjukan sebagus itu. Qi Zi menatap punggung putri Huo Feng dan berbisik. Bai Tua, reaksi orang-orang Feng tampaknya agak tidak terduga. Ya, janji seribu tahun dari suku Feng seharusnya ada hubungannya dengan sang putri. Pria Tua berjanggut putih itu mengangguk. Ayo pergi dan lihat. Sejujurnya, saya juga menantikan penampilan Qin Fei Yang. Qi Zi tersenyum tipis dan melangkah ke udara bersama lelaki Tua berjanggut putih itu. Pertarungan antara pakar maha kuasa tentu tidak dapat terjadi di tanah suci kilin. Sebab, jika pertempuran tingkat ini benar-benar pecah, seluruh tanah suci kilin akan rata dengan tanah. Di kejauhan, sebuah halaman dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Suasananya sangat tenang. Di depan halaman, seorang wanita berpakaian merah menatap langit dengan wajah terkejut. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang. Dia bahkan berani melawan ahli maha kuasa seperti leluhur dari sembilan suku dan kisiyong. Ketika sekelompok orang itu menghilang ke dalam sungai bintang, wanita berbaju merah itu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah kebun teh yang tidak jauh dari sana. Di kebun teh itu, tampak sosok putih sedang menyiram tanaman teh. Dia bertanya, Tuan muda, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Apa yang bisa dilihat? Ini situasi yang pasti menguntungkan. Sosok putih itu tersenyum tanpa menoleh. Pasti menang. Wanita berpakaian merah itu terkejut dan bertanya dengan curiga, apakah yang Anda maksud adalah Qiyue Feng atau Qin Fei Yang? Apakah kamu begitu peduli dengan kemenangan mereka? Sosok putih itu membalas dengan nada santai. Mendengar ini, wanita berbaju merah tidak dapat menahan senyum pahit. Pada saat ini, seluruh klan Kilin memperhatikan. Hanya Tuan muda yang tidak peduli. Tidak heran jika Patriark memarahinya sepanjang hari. Ya. Saat ini, seluruh klan Kilin memperhatikan pertempuran ini. Namun, ketika mereka mencapai puncak awan, mereka dihentikan di luar sungai bintang oleh lelaki tua berjanggut putih. Si tua putih, apa maksudmu dengan menghentikan kami? Ada banyak pemuda berbakat dari klan Kilin dan sejumlah besar ahli maha kuasa. Mereka semua memandang lelaki tua berjanggut putih itu dengan ketidakpuasan. Saya minta maaf. Ini adalah perintah Patriark. Sebelum pertempuran berakhir, tidak seorang pun diizinkan melangkah ke sungai bintang. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum meminta maaf. Mengapa semua orang marah? Perintah Patriark tidak perlu dijelaskan kepadamu. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh dan kekuatan gelap muncul. Ini adalah hukum kegelapan. Kekuatan itu memancarkan aura yang mengerikan dan langsung menutup pintu masuk sungai bintang. Kemudian, orang tua berjanggut putih itu terbang menuju sungai bintang tanpa menoleh ke belakang. Orang tua bajingan. Bukankah dia hanya guru Ki Saoyun? Pada akhirnya, dia hanya orang luar. Apa yang membuatmu sombong? Orang-orang yang terhalang di luar mengumpat dengan marah. Perlu disebutkan bahwa banyak orang tidak mampu menembus segel kekuatan gelap bahkan setelah mengaktifkan hukum terkuat mereka. Sungai Bintang Di kedalaman, Qin Fei Yang dan Qi Yue Feng berdiri di udara. Dua orang kuat bertabrakan dengan hebat, menyebabkan langit berbintang di sekitarnya bergetar. Putri Huo Feng dan tiga orang lainnya, Qi Zi, Qi Xiong, dan yang lainnya berdiri di pintu keluar sungai Bintang, menyaksikan pertempuran dari jauh. Serigala bermata putih menjaga jarak dari sekelompok orang dan menatap Qi Yue Feng dengan mata licik. Tiba-tiba, ia mengaktifkan waktu sesaat dan menyerbu ke sisi Qin Fei Yang bagaikan kilat. Kamu ingin bertarung dua lawan satu? Tentu. Kalian semua semut. Qi Yue Feng tersenyum menghina. Kau pikir kau layak kita bergandengan tangan? Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan saat dia mengirimkan transmisi suara. Qin Zi kecil, kirim aku ke istana. Nanti, lumpuhkan kultifasinya dan kirim dia ke istana juga, jangan sampai Qi Xiong dan yang lainnya menghentikanku untuk menyatu dengan hukum kehidupan. Kamu cukup bijaksana. Qin Fei Yang terkejut. Lucu sekali. Masalah ini menyangkut masa depanku. Tentu saja aku harus berusaha lebih keras. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. 3619 Bajingan. Qin Fei Yang memutar matanya mendengarnya. Orang ini hanya akan menganggap serius segala sesuatunya jika menyangkut urusannya sendiri. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, Serigala bermata putih itu langsung menghilang. Ia menatap Qi Yue Feng dan berkata sambil tersenyum, Ayolah, jangan menunjukkan belas kasihan. Kamu benar-benar sombong. Tetapi sekarang, Lebih baik kau minggir dan menonton dengan patuh. Mata Qi Yue Feng berkilat dingin. Ledakan. Kekuatan hukum melonjak keluar. Kekuatan hukum api, pedang, cahaya, kematian, dan kehancuran. Kekuatan kelima hukum itu melonjak seperti gelombang kemarahan di langit berbintang. Suara mendesing. Pada saat ini, Qi Yue Feng menoleh ke arah putri Huo Feng dan berteriak, Sekarang, aku akan menggantikan orang-orang Feng api dan memberimu pelajaran. Kekuatan lima hukum tiba-tiba berubah menjadi aliran air yang deras dan mengalir menuju putri Huo Feng. Qi Yue Feng, beraninya kau. Daifuku berteriak dengan marah dan berdiri di depan putri Huo Feng tanpa ragu-ragu. Sanggahan sang putri sebelumnya memang telah menyebabkan wanita ini menyimpan dendam. Sebagai wali putri Huo Feng, dia tentu tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia mengaktifkan makna esoterik tertinggi hukum ruang waktu tanpa ragu-ragu. Pecahan-pecahan es di langit berubah menjadi dinding perisai tinggi di depannya. Dengan suara keras, kekuatan kelima hukum itu melesat ke arahnya. Untungnya, Qi Yue Feng tidak mengaktifkan makna esoterik tertinggi dan hanya menggunakan kekuatan hukum. Selain itu, dinding perisai dibentuk oleh makna esoterik tertinggi dari hukum ruang waktu, sehingga menghalangi serangan lima hukum. Beraninya kau menyerangku di depanku. Kau seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tindakan Daifuku benar-benar membuat Qi Yue Feng marah. Karena itu membuatnya kehilangan muka. Gemuruh. Didampingi oleh aura yang menakutkan, kekuatan lima hukum dengan cepat berkembang menjadi lima makna esoterik tertinggi dalam kehampaan, memancarkan aura kehancuran. Retakan. Langit berbintang tiba-tiba mulai runtuh, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Apa? Ekspresi Qin Fei yang berubah drastis. Lima hukum, lima makna esoterik tertinggi. Inikah kekuatan seorang pemimpin klan? Tidak. Hukum kehidupan orang ini belum diaktifkan. Dengan kata lain, Qi Yue Feng telah menguasai enam makna esoterik tertinggi. Tiga makna esoterik tertinggi dari tiga makna esoterik tertinggi dari tiga makna esoterik tertinggi. Kekuatan mengerikan seperti itu memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Demon Hall dan kekuatan besar lainnya. Itu bukan suatu lebihan. Sepuluh ras besar klan Kilin, salah satu dari para leluhurnya dapat meratakan empat benua jika mereka keluar. Kesenjangan antara ras manusia dan berbagai wilayah terlarang memang tidak sedikit. Kamu benar-benar ingin membunuh. Dengan. Meskipun dia memang berniat untuk membantahnya, dia tidak salah. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Berdasarkan Qi Yue Feng, jangan pergi terlalu jauh. Daifuku juga marah. Xiaofu tidak bisa lagi duduk diam. Dia berlari ke sisi Daifuku dan berkata dengan marah, ke seorang pemimpin klan. Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan? Namun Qi Yue Feng menutup telinga. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh. Cepat. Wajah Daifuku menjadi pucat saat dia berteriak pada perutnya. Ledakan. Mereka berdua mengaktifkan makna esoterik tertinggi mereka. Daifuku telah menguasai tiga makna esoterik tertinggi, yaitu hukum ruang waktu, hukum api, dan hukum pembantaian. Perutnya juga menguasai dua makna esoterik tertinggi, yaitu hukum logam dan hukum api. Ini juga merupakan lima makna esoterik tertinggi. Namun, makna esoterik tertinggi dari makna esoterik tertinggi hanyalah hukum ruang waktu. Tapi sekarang, mereka hanya bisa bertarung sekuat tenaga untuk melindungi Putri Huofeng dan cahaya piroteknik. Ledakan. Lima makna esoterik tertinggi menyerang. Suara yang memekakkan telinga meledak di galaksi. Dari lima makna esoterik tertinggi Ki Yue Feng, dua diantaranya adalah makna esoterik tertinggi dari makna esoterik tertinggi. Daifuku dan Xiaofu hanya mampu bertahan sebentar sebelum mereka dikalahkan. Kemudian, lima makna esoterik tertinggi Ki Yue Feng langsung menenggelamkan mereka berdua. Ah! Diiringi jeritan kesakitan, kedua kakak beradik itu langsung bersimbah darah. Inilah kekuatan seorang pemimpin klan. Sekalipun dua ahli agung itu menggabungkan kekuatan, mereka tidak sebanding dengan Ki Yue Feng. Seseorang harus tahu. Ki Yue Feng belum mengaktifkan hukum kehidupan. Walau hukum kehidupan merupakan jenis penyembuhan, ia tetap memiliki beberapa sifat mematikan. Jika Ki Yue Feng mengaktifkan enam makna esoterik tertinggi, mereka berdua tidak akan memiliki peluang menang. Di saat hidup dan mati, saudara-saudara Daifuku tidak berani menahan diri. Mereka dengan tegas mengaktifkan Fire Phoenix Domain dan akhirnya lolos dari bencana. Putri Huo Feng melihat luka-luka pada kedua saudara itu. Matanya tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia berteriak, Ki Yue Feng, aku selalu menghormatimu dan memanggilmu senior. Jadi, tolong tunjukkan rasa hormat kepada kami. Sebagai seorang junior, kamu memanggilku dengan namaku. Apakah ini dianggap sebagai rasa hormat? Sepertinya Anda belum menyadari di mana kesalahan Anda. Keluarga Feng Api benar-benar kuat. Mampu membesarkan anak sepertimu, sungguh malang bagi keluarga. Ki Yue Feng mencibir. Dia mengaktifkan lima makna esoterik tertinggi dan menghancurkan langit. Terlebih lagi, target kali ini bukan lagi saudara-saudara Daifuku, tetapi Putri Huo Feng. Ki Yue Feng, jika kamu berani menyakiti yang mulia, orang-orang Feng tidak akan membiarkannya begitu saja. Daifuku meraung. Yang mulia, tidak perlu bersikap sopan padanya. Aktifkan senjata ilahi berdaulat. Xiao Fu juga menatap Putri Huo Feng dan berteriak. Aktifkan senjata ilahi berdaulat. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Begitu kau mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, itu akan menjadi deklarasi perang terhadap klan Kirin. Pada saat itu, aku khawatir bahkan orang-orang api Feng tidak akan dapat menyelamatkanmu. Ki Yue Feng mencibir. Tidak masalah. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Kedua saudara itu meraung. Haha. Kamu punya tulang punggung. Tapi, bodoh sekali. Ki Yue Feng tertawa lancang. Itu benar. Jika Putri Huo Feng benar-benar menggunakan senjata ilahi berdaulat di sini, itu pasti akan memicu pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu akan sangat tidak menguntungkan bagi situasi Putri Huo Feng saat ini. Karena senjata ilahi berdaulat milik klan Kirin tidak kalah dari orang Feng. Dan sekarang, Putri Huo Feng dan Pyroteknik Glow hanya memiliki lima senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi klan Kirin? Jadi, baik Ki Yue Feng maupun Ki Siong, mereka tidak sabar menunggu kedua bersaudara itu melakukannya. Karena dengan cara ini, mereka dapat membunuh keduanya tanpa rasa khawatir. Pada waktu itu, belum lagi suku api Feng, bahkan jika Feng Hou datang sendiri, dia tidak akan mampu membela kedua bersaudara itu. Menghadapi ejekan dan provokasi seperti itu dari Ki Yue Feng, apakah itu saudara Daifuku atau Putri Sulung dan saudara laki-lakinya, mereka semua menahan amarah di hati mereka. Bukankah lawanmu adalah aku? Wuih. Tapi tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di depan Putri Huo Feng dan tiga orang lainnya secepat kilat dan menatap Ki Yue Feng dengan ringan. Qin Fei Yang. Daifuku dan tiga orang lainnya menatap ke belakang Qin Fei Yang dan mata mereka sedikit bergetar. Dalam keadaan tak sadarkan diri. Sosok kurus ini tampak sangat agung. Sepertinya menindas yang lemah adalah hal yang sangat berhasil bagimu. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat sedikit. Kekuatan Ki Yue Feng memang kuat. Enam makna mendalam sudah cukup untuk menekan segalanya dan dapat dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan selalu ada orang yang lebih kuat. Qin Fei Yang, kamu harus berhati-hati. Dia tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Daifuku memperingatkan. Seperti yang diharapkan. Tetapi apakah menurutmu aku akan memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Qin Fei Yang tertawa. Saudara-saudara Daifuku terdiam. Jika sebelum pertempuran dengan pangeran tertua dari klan naga, Ki Yue Feng secara alami memiliki kemampuan untuk menekan Qin Fei Yang. Namun sekarang, ceritanya berbeda untuk seorang jenderal teroris. Bagus. Sangat bagus. Bahkan sekarang pun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Karena kau ingin mengadili kematian, kursi ini akan memenuhi keinginanmu terlebih dahulu. Melihat sikap arogan Qin Fei Yang, Ki Yue Feng sangat marah hingga dia tertawa. Aura lima makna mendalam yang awalnya menyerang putri pertama Phoenix Api, segera mengunci Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi mereka menyebar ke segala arah. Apakah kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan untuk membunuhku? Pada saat ini, ekspresi Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Secara umum, dia tidak akan memandang rendah siapapun. Namun kali ini, ada pengecualian. Tipe orang idiot yang suka memanfaatkan senioritasnya dan menindas orang lain, tidak peduli seberapa kuat dia atau seberapa tinggi statusnya, dia tidak layak mendapatkan rasa hormatnya. Saat suaranya mendarat. Memadamkan. Di sampingnya, sepuluh klon muncul, semuanya identik. Benar. Jurus pembunuhnya bukan hanya mata surga. Dia juga memiliki tiga ribu klon dan domain pembantaian. Tatapan Daifuku berkedip. Ini hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Selain makna yang mendalam dan senjata berdaulat, siapa lagi yang bisa melawan anak ini? Wah. Saat ke sepuluh klon itu muncul, niat membunuh yang kuat meledak dari mata mereka. Makna mendalam dari hukum karma dan hukum kehancuran diaktifkan. Aura mengerikan mereka mengguncang galaksi. Sepuluh klon itu setara dengan 20 makna mendalam dari hukum tertinggi. Adapun Kiyue Feng, dia memiliki tiga makna mendalam dari hukum biasa dan dua makna mendalam dari hukum tertinggi. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Kaulah yang akan mati. Bunuh. Mengikuti gemuruh sepuluh klon, dua puluh kedalaman tertinggi dari hukum terkuat melonjak maju seperti senjata dewa yang menakutkan. Tidak ada ketegangan. Menghadapi celah yang begitu besar, lima makna mendalam dari hukum tertinggi hancur di tempat. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Apa? Hancurnya makna mendalam dari hukum tertinggi membuat Kiyue Feng memuntahkan setegup darah. Tatapannya bergetar. Bukankah jurus terkuat anak ini adalah mata surga? Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentangku. Ini tidak bagus. Jika Anda punya waktu, Anda harus keluar dan mencari tahu lebih banyak. Qin Fei yang tidak bergerak dari awal hingga akhir, melainkan sepuluh klon yang bertarung. Karena dia telah memutuskan untuk mempermalukan pihak lain, dia tentu harus melakukannya dengan kejam tanpa belas kasihan. Arogan. Suka menindas orang lain. Bagus. Sekarang aku akan beritahu kau bahwa sebagai ketua klan, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk aku bertindak. Setelah menghancurkan lima makna mendalam dari hukum tertinggi, sepuluh klon melepaskan aura mereka. Mereka seperti dewa kematian, membawa makna mendalam dari hukum tertinggi saat mereka melintasi langit berbintang dan menyerang Kiyue Feng. Gemuruh. Retakan. Langit berbintang runtuh. Itu seperti pemandangan akhir dunia. Menghadapi serangan sekuat itu, Kiyue Feng dipenuhi luka hanya dalam beberapa kedipan mata. Darah mengalir keluar. 3620. Sangat kuat. Melihat kejadian ini, hati berbagai makhluk paling berkuasa di tempat kejadian melonjak karena emosi. Terutama saudara Daifuku, Putri Huo Feng dan Pyrotechnic Glow. Sebelum menerobos ke alam berdaulat, kekuatan Qin Fei yang juga sangat kuat dan tak terkalahkan di alam yang sama. Namun, menghadapi ahli alam berdaulat yang hebat, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kecuali dia mengaktifkan zona pembantaian dan menggunakan senjata ilahi berdaulat. Tapi sekarang, Qin Fei yang telah melangkah ke alam berdaulat. Belum lagi para ahli tingkat tinggi, bahkan para ahli tingkat tinggi seperti Kiyue Feng pun tidak sebanding dengannya. Sebelum dan sesudah terobosan, mereka berada pada dua level yang berbeda. Tapi sekarang, di seluruh batas awan langit, di berbagai daerah terlarang, tanpa senjata ilahi berdaulat dan ultimasi, siapakah yang dapat menandinginya. Itu terlalu mengerikan. Bukan saja bakat Qin Fei yang mengerikan, tetapi teknik dewa yang dikuasainya juga lebih mengerikan. 3000 klon, zona pembantaian. Dari manakah teknik pembunuhan yang menantang surga ini berasal? Bahkan daerah terlarang dengan fondasi yang dalam dan sejarah yang tak terhitung jumlahnya pun tidak mempunyai teknik sehebat itu. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan junior manusia. Melihat Kiyue Feng lagi. Dia tampak sudah gila dan wajahnya yang ganas dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mudah. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan bisa menjadi leluhurmu. Apakah benar-benar berpikir kau begitu hebat? Tatapan mata ke-10 klon itu penuh dengan penghinaan. Kau sedang mencari kematian. Kiyue Feng terbakar amarah. Disertai aura yang mengerikan, seekor kilin besar muncul entah dari mana. Setiap helai rambut di tubuhnya seperti permata hijau, cemerlang dan berkilau. Tubuh asli kilin. Apakah menurutmu kau bisa membalikan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan kembali ke wujud aslimu? Maaf, tidak peduli seberapa hebatnya metodemu, kau akan tetap berada di bawah kaki kami hari ini. Kesepuluh klon itu tertawa dan menggunakan langkah ruang waktu, mengangkat tinju mereka dan menyerang Kiyue Feng dengan ganas. Meskipun mereka klon, mereka mewarisi tubuh fisik dan kekuatan Qin Fei Yang yang kuat. Kekuatan satu pukulannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, Kiyue Feng seperti karung pasir besar yang dipukul oleh sepuluh klon. Ini bukan hanya penghancuran tubuh fisiknya, tetapi juga menginjak-injak martabatnya. Tubuh binatang dewa secara alami lebih kuat daripada tubuh manusia. Terutama keberadaan seperti kilin. Tubuh fisiknya yang kuat cukup untuk menghancurkan siapapun. Akan tetapi, sekuat apapun dia, bagaimana mungkin dia dapat dibandingkan dengan fisik dan kekuatan seorang maha-maha kuasa. Kau benar-benar membuatku marah. Kalian semua, bangun. Kiyue Feng meraung. Sebagai salah satu penguasa tanah terlarang, dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Ledakan. Saat aura mengerikan muncul, penghalang setinggi 100 meter pun muncul. Kesepuluh klon menyerang penghalang itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat merusaknya sama sekali. Wilayah Kilin. Sepuluh inkarnasi mengelilingi penghalang dan sedikit mengernyit. Mengaum. Namun pada saat berikutnya, bayangan binatang kilin yang besar meraung keluar dari penghalang, memancarkan aura mengerikan. Di bawah kekuatan ilahi ini, bahkan sepuluh inkarnasi merasakan bahaya yang mematikan. Qin Fei Yang, ini bukan wilayah kilin. Ini adalah teknik tabu klan kilin, domain ilahi kilin. Putri Huo Feng meraung kaget dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qi Yue Feng benar-benar akan menggunakan teknik terlarang. Wilayah ilahi kilin. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Meskipun domain kilin dan domain ilahi kilin hanya berbeda satu kata, perbedaan kekuatan antara keduanya seperti langit dan bumi. Domain kilin hanyalah teknik terlarang yang kuat, dan hanya memiliki kemampuan bertahan. Namun, kilin divine domain ini adalah teknik yang sangat terlarang. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi juga memiliki daya mematikan yang mengerikan. Putri Huo Feng menjelaskan secara diam-diam. Teknik yang sangat terlarang. Qin Fei Yang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat teknik terlarang luar biasa yang diaktifkan oleh naga api. Kekuatan itu dapat dengan mudah digambarkan sebagai tak terkalahkan. Jika bukan karena mata langitnya telah menyatu dan bertransformasi, dia benar-benar harus mengaktifkan domain pembantaian atau menggunakan senjata ilahi berdaulat agar bisa menandinginya. Mendadak. Klan kilin ternyata punya teknik terlarang yang luar biasa. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Kiyue Feng tertawa sinis. Bayangan binatang kilin bagaikan binatang raksasa purba yang muncul di dunia, menerkam sepuluh inkarnasi dengan ganas. Qin Fei Yang menatap bayangan binatang kilin dan mengirimkan suaranya, mengapa Kiyue dan yang lainnya tidak mengaktifkan teknik terlarang ini pada saat itu. Putri Huo Feng diam-diam berkata, karena hanya para leluhur dari berbagai klan yang memenuhi syarat untuk mewarisi teknik terlarang. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup mengerti dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, kalian, suku Feng dan suku naga, seharusnya juga memiliki teknik terlarang. Kamu masih bisa tertawa. Putri Huo Feng terdiam dan menganggup, benar sekali, kami juga memiliki teknik terlarang, tetapi seperti klan kilin, hanya para leluhur dari berbagai klan yang dapat mewarisinya. Sepertinya kalian orang-orang dari daerah terlarang benar-benar tidak bisa diremehkan. Tetapi, pada titik ini, Qin Fei Yang mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, jadi kenapa jika kamu memiliki teknik terlarang? Badut tetaplah badut. Jika orang lain, bahkan jika itu adalah alam kilin, mereka tidak akan berdaya, apalagi teknik terlarang. Tapi sekarang, Qi Yue Feng sedang menghadapi avatarnya. Qin Fei Yang menatap ke-10 avatar itu dan berkata ringan, biarkan dia merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Hai! Ke-10 avatar itu memamerkan gigi mereka. Itulah yang sebenarnya dia inginkan. Mengaum! Diiringi raungan naga yang memekatkan telinga, 10 jiwa naga berwarna ungu emas muncul. Mata surga diaktifkan dalam sekejap. Dalam sekejap, alam kilin muncul di sekitar 10 avatar, dan bayangan binatang kilin meraung. Apa? Apa sebenarnya mereka? Mereka tidak hanya dapat mengaktifkan Order Ultimachi, tetapi mereka juga dapat mengaktifkan Fighting Soul dan bahkan Eye of Heaven. Munculnya pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. 3.000 avatar itu terlalu mengerikan. Mereka sepenuhnya adalah replika Qin Fei Yang. Jika mereka yang tidak tahu melihat adegan ini, mereka pasti akan mengira bahwa ke-10 avatar itu adalah saudara kandung Qin Fei Yang dari ibu yang sama. Tidak ada ketegangan. Qi Yue Feng juga tercerahkan saat itu juga. Dia tidak menyangka bahwa avatar dapat mengaktifkan Mata Surga. Inilah 10 Qin Fei Yang yang asli. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau keterampilan, mereka tetap sama persis. Jurus terlarang milik klan Qin memang kuat, tetapi dia sendirian. Di sisi lain, ke-10 avatar itu memiliki replika dari 10 keterampilan terlarang besar. Yang terpenting, bahkan replika keterampilan terlarang itu tidak kalah dengan miliknya. 1 lawan 10. Apakah ada peluang untuk menang? Dia tidak ingin melihat hasilnya karena hasilnya sudah diputuskan. Tubuh asli Kilin yang besar itu lumpuh di langit berbintang. Baik itu wajah atau matanya, semuanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Hum. Layak untukmu. Saudara Daifuku mendengus dingin. Inilah harga dari kesombongan. Ketakutan memenuhi hati Qi Xiong dan delapan leluhur lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Fei yang telah mencapai tingkat seperti itu. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Bahkan Qi Xiong dan yang lainnya seperti ini, belum lagi Qi Yu dan Junior lainnya. Hati mereka sudah sangat ketakutan. Ternyata inilah kekuatan Qin Fei yang sebenarnya. Di tepi area dalam, dia tidak bertarung serius dengan mereka sama sekali. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan orang ini. Itu hanya candaan. Ledakan. Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, bayangan binatang kilin yang dipanggil Qi Yue Feng hancur di tempat dalam kehampaan saat menghadapi jurus terlarang milik sepuluh avatar. Mengikuti dengan saksama. Sepuluh keterampilan terlarang besar menyerang Qi Yue Feng. Qi Xiong menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang yang berdiri di depannya. Dia tersenyum dan berkata, pertempuran telah diputuskan. Adik kecil, mohon berbelas kasihlah. Namun, Qin Fei Yang tidak menghiraukannya. Bersikap penyanyang. Sungguh lelucon. Dia tidak pernah melihat wanita ini bersikap penuh belas kasihan sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Serigala bermata putih sedang menunggu untuk menyatu dengan hukum kehidupan di alam kura-kura hitam. Melihat Qin Fei Yang yang acu-ta'acu, Qi Zee tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dentang. Namun, pada saat ini, suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Cahaya hijau suci menyapu keluar dari tubuh Qi Yue Feng, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Sepuluh teknik terlarang besar dimusnahkan di tempat. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap langit di atas kepala Qi Yue Feng. Pedang tipis sepanjang tiga kaki melayang. Pedang itu tampak terbuat dari zamrut. Pedang itu sangat jernih dan memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Senjata ilahi yang berdaulat. Aku adalah pemimpin klan. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh junior sepertimu? Munculnya senjata ilahi berdaulat membuat semangat juang Qi Yue Feng pulih. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan meraung. Kekuatan hidup yang agung muncul. Qi Yue Feng yang sebelumnya penuh luka, langsung sembuh. Ini hukum kehidupan. Mata Qin Fei Yang bergetar. Memiliki hukum kehidupan setara dengan memiliki tubuh abadi. Dentang. Qi Yue Feng berubah wujud menjadi manusia dan meraih senjata ilahi berdaulat. Aura tajam itu dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan saat ia menyerang ke sepuluh klon tersebut. Meskipun ke sepuluh klon tersebut kuat, mereka tidak dapat menahan aura senjata ilahi berdaulat dan semuanya hancur dalam sekejap. Qi Yue Feng, berhenti di sini. Qi Zi berteriak. Berhenti di sini. Apakah kamu bercanda denganku? Qi Yue Feng mencibir. Dia memegang senjata ilahi berdaulat dan menyerang Qin Fei Yang. Bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Jika dia tidak membunuh Qin Fei Yang, dia tidak akan berhadapan langsung dengan klannya di masa depan. Anda. Qi Zi sangat marah. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku sedang menolongmu? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Dalam sekejap mata, Qi Yue Feng hampir berada di depan Qin Fei Yang. Bahkan Qin Fei Yang tidak berani ceroboh saat menghadapi senjata ilahi berdaulat. Demikian pula. Tindakan Qi Yue Feng juga membuatnya marah. Sebelum. Saat saudara Daifuku hendak mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, apa yang dikatakan wanita ini? Mengaktifkan senjata ilahi berdaulat merupakan deklarasi perang terhadap klan Kilin. Apa? Sekarang gilirannya tiba, dia tidak begitu peduli. Memang benar bahwa yang boleh menyalakan api hanyalah pejabat, sedangkan rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu. DENTANG Ditemani oleh dua aura yang mengerikan, sapu ekor kuda dan pedang malaikat maut muncul bersamaan dan menyerbu ke depan. Dengan suara keras, senjata ilahi berdaulat di tangan Qi Yue Feng terlempar keluar. Qi Yue Feng juga terpental sambil memuntahkan darah. Sesuai dengan yang diharapkan. Hanya dia yang memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Tidak. Kudengar dia punya kastil kuno. Qi Xiong dan yang lainnya gemetar. Dengan tiga senjata ilahi berdaulat, tiga ribu klon, domain pembantaian, mata surga, dan berbagai cara lain yang menantang surga, siapakah yang bisa menjadi lawannya dalam pertarungan satu lawan satu? Terima kasih telah menonton!